9 Star Hegemon Body Arts Season 71 Bab 701 Ingin Merebut Pria mirip beruang ini memiliki otot menggembung yang sepertinya memiliki kekuatan eksplosif. Dia membiarkan rambutnya jatuh secara acak, membuatnya terlihat seperti orang biadab. Aura mengamuk datang darinya yang membuat jantung long chain berdebar kencang. Perasaan ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan sebelumnya dari Huo Hufang. Tapi aura orang ini 10 kali lebih kuat dari Huo Hufang. Huo Hufang hanya mampu menjadi peringkat 2 celestial karena beberapa tulang yang ditransplantasikan. Meskipun dia bisa dikatakan memiliki 80% dari kekuatan celestial peringkat 2, bagaimana kekuatan bisa dijelaskan seperti itu? Kekuatan itu pada dasarnya bukan miliknya. Akan sangat mengesankan jika dia bahkan bisa melepaskan setengahnya. Adapun pria ini, dia memberi long chain tekanan yang kuat. Dia adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini. Astaga, ini Zhao Huji. Dari kerumunan, seseorang berteriak kaget. Orang ini adalah seseorang yang hanya beberapa orang di sekte Suantian Dao yang tidak tahu. Itu karena dia punya nama panggilan, Tyron. Tyron Zhao Huji. Adapun mengapa dia memiliki julukan ini, salah satu alasannya adalah karena temperamennya sangat eksklusif, sementara yang lain adalah karena metodenya yang sangat kejam. Dia telah membunuh banyak orang. Yang terpenting, dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia pernah merobek peringkat dua celestial menjadi dua dengan tangan kosong di salah satu pertempuran benar dan rusak. Itulah yang memberinya nama Tyron. Dari gumaman itu, Long Chen mengetahui bahwa orang ini sangat kuat. Tapi Long Chen masih tidak merasa takut. Mungkinkah jika aku tidak pergi, seseorang akan mentraktirku makan. Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Bahkan sebelum Zhao Huji bisa berbicara, salah satu celestial di belakangnya menjibir. Zhao Huji melambaikan tangannya, memotongnya. Kamu Long Chen. Benar. Petik dua. Jadi kamu masih hidup. Tapi apakah anda hidup atau mati tidak masalah bagi saya. Izinkan saya memberitahu anda, dua keindahan dari Super Monastery ke-36 itu adalah milik saya. Sebaiknya kau nyahlah, kata Zhao Huji mengancam. Dua wanita cantik. Long Chen terkejut. Itu seharusnya mengacu pada Tang Wan Er dan Meng Ki. Memikirkan itu, amarahnya segera melonjak. Ini ingin merebut wanitanya. Berengsek. Yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak ragu sedikitpun. Dia langsung mengirim tamparan wajah ke Zhao Huji. Tamparan wajah ini sangat bergema, begitu bergema sehingga mengguncang telinga orang. Beberapa murid yang lebih lemah benar-benar mulai mengeluarkan darah dari telinga mereka. Tapi Long Chen juga kaget. Zhao Huji tidak dikirim terbang karena tamparannya. Semua tamparannya membuatnya terhuyung mundur. Selanjutnya, tangannya sendiri sakit. Zhao Huji tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang berani menamparnya. Dia pada awalnya tertegun, dan kemudian dengan raungan marah, dia menghancurkan tinjunya ke Long Chen. Ledakan. Long Chen tidak berani ceroboh. Mengedarkan kekuatan penuhnya, dia menghadapi serangan itu dengan tinjunya sendiri. Gelombang kejut yang mengerikan meletus, dan orang-orang di sekitarnya semua dikirim terbang. Long Chen merasakan semburan rasa sakit dari pergelangan tangannya. Pada saat ini, dia melihat cahaya kuning dan tanah di atas kepalan tangan Zhao Huji. Ini adalah pertama kalinya Long Chen ditekan dalam hal kekuatan fisik. Namun, Zhao Huji juga terkejut. Apalagi celestial biasa, bahkan di antara peringkat dua celestial, dia belum pernah bertemu seseorang yang berani bersaing dengannya dalam hal tubuh fisik. Dia juga merasakan semburan rasa sakit dari pergelangan tangannya, seolah-olah akan hancur. Dengan raungan marah, tanda kuning tanah menyala di tinjunya, dan dia sekali lagi meninju Long Chen. Tinju ini menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Long Chen bisa merasakan energi tak berujung melonjak ke Zhao Huji dari tanah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tinju Zhao Huji telah tiba. Guntur tak berujung tiba-tiba muncul di atas tangannya saat dia bertemu tinjunya. Ledakan. Pertukaran ini bahkan lebih kejam dari yang terakhir. Seluruh alun-alun bergoyang sebagai energi mengamuk menyebabkan tanah yang kokoh tak tertandingi retak. Ini membuat ngeri semua orang. Zhao Huji menduduki peringkat nomor satu dalam hal kekuatan kasar di sekte Suantian Dao. Dia tidak pernah kalah dari siapapun di alam yang sama dalam hal kekuatan. Siapa yang tahu sudah berapa tahun, ketenaran Zhao Huji telah diperoleh sepenuhnya melalui kedua tinjunya. Dia praktis tak tertandingi. Tapi Longchen yang tampaknya lemah dan hampir ilmiah ini sebenarnya mampu bertarung pada level yang sama dengannya dalam hal kekuatan fisik. Mereka menemukan ini tidak terbayangkan. Yang satu adalah sosok yang sangat besar, sedangkan yang satu lagi adalah sosok yang kurus. Adegan yang tidak proporsional ini sangat mengejutkan. Ledakan. Tak satupun dari mereka mampu menekan yang lain, dan mereka berdua membalas. Bocah, kamu memiliki beberapa keterampilan. Tapi dengan kekuatan kecil ini, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan saya, kata Zhao Huji. Ruang tiba-tiba bergetar dan rune tak berujung terkondensasi di sekitarnya. Rune ini dibagi menjadi dua jenis. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar peringkat dua celestial. Makan salah satu tinjuku. Zhao Huji meraung. Dia tiba-tiba melonjak ke langit dan kemudian melompat ke Longchen. Melihat Zhao Huji telah memanggil tangisan tau surgawi, Longchen mendengus. Dia baru saja akan memanggil cincin surgawinya. Berhenti. Tapi teriakan dingin menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras, dan dia tidak bisa bergerak. Adapun Zhao Huji, dia berada dalam posisi yang lebih buruk daripada Longchen. Dia masih di udara dan dalam postur menyerang yang sama. Itu sangat lucu. Longchen kaget. Kekuatan macam apa ini? Dia tidak bisa melepaskan sedikitpun dari kekuatannya. Jika orang ini ingin membunuhnya, bukankah itu semudah membalikkan tangan? Apakah ini kekuatan tingkat leluhur? Longchen tiba-tiba memikirkan leluhur menara. Meskipun leluhur menara sangat baik hati dan ramah, dia tahu dia adalah keberadaan yang menakutkan. Mungkin hanya ahli tingkat leluhur yang akan menakutkan ini. Di depan kekuatan ini, dia seperti seekor semut. Tiba-tiba, kekuatan pembatas menghilang dan Longchen mendapatkan kembali kebebasannya. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Dua orang telah datang. Salah satunya adalah pria berambut putih dengan wajah bermartabat. Yang lainnya adalah wanita cantik. Kepala biara, Longchen tidak bisa menahan tangis. Melihat Sui Wuhan sekarang benar-benar luar biasa. Adapun Sui Wuhan, dia senang melihatnya. Tapi dia segera menekan emosi itu dan menegur, Jika kamu masih hidup, kenapa kamu tidak kembali ke sini lebih cepat? Tahukah Anda betapa khawatirnya kami terhadap Anda? Petik 2 Tentu saja, dia sudah lama tahu dia masih hidup. Dia hanya mengatakan ini untuk menyembunyikan fakta itu. Seolah-olah dia tidak tahu dia masih hidup. Lagi pula, karena Longchen telah mati, saat itu, keluarga Zhou terpaksa memberi mereka banyak sumber daya. Sui Wuhan telah menghabiskan semua sumber daya itu untuk Dragon Blood Legion. Itu juga karena dia telah memancing kemarahan keluarganya. Mereka mengira kompensasi ini akan digunakan untuk seluruh keluarga Sui, karena kompensasi yang telah mereka bayarkan bukanlah jumlah yang kecil. Tapi Sui Wuhan telah mengabaikan keinginan keluarganya dan fokus sepenuhnya untuk meningkatkan legiun darah naga. Justru karena alasan inilah dia memancing kemarahan keluarganya. Jadi ketika Super Monastery ke-36 ditindas, keluarga Sui tidak melakukan apa-apa. Mereka menggunakan metode ini untuk menekan Sui Wuhan agar meminta maaf kepada keluarga. Bagaimanapun, dia adalah ahli ekspansi laut yang terlambat, salah satu pilar dari seluruh keluarga. Mereka tidak bisa terlalu jauh melawannya. Namun, Sui Wuhan menolak untuk menundukkan kepalanya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf, membuat marah kepala keluarganya. Dia telah memperingatkan semua orang untuk tidak membantunya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia berencana untuk bertahan. Dia Longchen yang kau sebutkan. Tanya orang yang lebih tua. Tatapannya tajam, sepertinya melihat menembus Longchen. Bagus. Dia masih tepat waktu untuk hadir. Tambahkan namanya ke pendaftaran. Petik 2. Terima kasih banyak, Wakil Master Sekte. Berterima kasih pada Sui Wuhan. Longchen, cepat dan terima kasih Wakil Sekte. Sebenarnya, kamu sudah terlambat. Jika bukan karena kata-kata Wakil Sekte sekarang, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk hadir. Petik 2. Terima kasih banyak, Wakil Master Sekte. Longchen tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena Sui Wuhan memerintahkannya, dia buru-buru berterima kasih padanya. Wakil Ketua Sekte mengangguk. Tiba-tiba, dia dengan dingin berkata, kalian berdua benar-benar kurang ajar. Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak diizinkan bertempur di sini? Petik 2. Longchen terkejut. Wakil Master Sekte ini tiba-tiba berubah bermusuhan. Sejujurnya, wajahnya tidak terlalu ramah, jadi begitu ekspresinya menjadi gelap, itu benar-benar sedikit menakutkan. Wakil Master Sekte, Longchen yang bertindak terlalu jauh, melihat Longchen menutup mulutnya rapat-rapat, Zhao Wuji hanya bisa mencoba menjelaskan. Diam, saya tidak peduli dengan alasan Anda. Bertarung tepat di depan patung leluhur adalah penghujatan bagi pendirinya. Teriak Wakil Ketua Sekte, dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Longchen tertawa di dalam. Zhao Wuji benar-benar idiot, dia bahkan tidak tahu temperamen seperti apa yang dimiliki oleh Wakil Sekte ini. Apakah dia pikir dia adalah seseorang yang akan menemukan keadilan untuknya? Justru karena dia telah melihat melalui karakter seperti apa yang dimiliki Wakil Sekte yang Longchen tutup mulut. Tapi seperti yang diharapkan, si idiot Zhao Wuji ini tidak mengerti itu. Melihat Longchen memutar matanya, Sui Wuhen tidak bisa menahan nafas. Ketika sampai pada kelicikan, mungkin tidak banyak orang yang bisa melebihi Longchen. Zhao Wuji akhirnya menerima pukulan itu. Dia sebelumnya pergi mencari Wakil Sekte hanya untuk menjaga pendaftaran tetap terbuka untuk Longchen. Pendaftaran sebenarnya sudah berakhir. Mereka akan pindah ke wilayah uji coba besok, dan uji coba akan dimulai tiga hari dari sekarang. Kembali ke Super Monastery, dia terus-menerus memperhatikan berita dari Pill Tower. Dia tahu bahwa Longchen telah menempati posisi pertama di kompetisi Kaisarpil. Secara teoritis, dia seharusnya segera kembali. Tapi dia masih belum kembali setelah sekian lama, dan begitu dia membawa semua orang ke Sekte Suantian Dao, dia telah kehilangan hubungannya dengan berita dunia luar. Dia hanya bisa mencoba mengulur waktu dengan Wakil Ketua Sekte. Hari ini adalah hari mereka harus sepenuhnya menetapkan kuota. Jika Longchen masih belum datang, dia tidak akan bisa menghadiri persidangan. Sui Wuhen berada di tengah-tengah membujuk Wakil Sekte ketika mereka berdua merasakan fluktuasi pertempuran. Akibatnya, mereka tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan pertempuran ini. Karena persidangan akan segera dimulai, aku tidak akan memberimu banyak hukuman. Kalian berdua harus memperbaiki semua batu bata di sini dengan sempurna, atau bahkan tidak berpikir untuk menghadiri sidang. Dan jika ada yang membantu, Anda semua akan kehilangan kualifikasi Anda, perintah Wakil Ketua Sekte. Begitu saja, dia berbalik dan pergi. Bab 702 banding 702. Longchen baru saja tertawa di dalam, tapi sekarang dia tertegun. Wakil Ketua Sekte ingin dia menjadi tukang batu. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana melakukan itu? Longchen, aku benar-benar harus mengagumimu. Dalam hal menyebabkan masalah, tidak ada seorang pun di bawah langit yang dapat dibandingkan dengan Anda. Anda baru saja tiba di Sekte Suantian Dao, tetapi Anda telah membawa masalah bagi diri Anda sendiri. Sangat kompeten, Sui Wuhan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Longchen tidak pernah menjadi orang yang damai. Setelah menyebabkan semua masalah untuk menarapil, dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apakah dia tidak lelah? Kepala biara, saya benar-benar tidak setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Bagaimana saya memprovokasi masalah? Orang lainlah yang datang untuk menggertak saya, dan saya hanya dipaksa untuk melakukan serangan balik. Menurutmu apakah aku seseorang yang dengan sengaja memprovokasi anjing untuk menyerang aku? Longchen merentangkan tangannya, tampak dia niaya. Siapa yang kamu katakan adalah anjing itu? Marah Zhao Huji. Bukannya aku bilang itu kamu. Lebih jauh lagi, di dunia ini, anjing apa yang tampak seperti beruang sepertimu? Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu, Zhao Huji hampir mengamuk dan menyerang. Datang kepadaku. Tadi, kami belum sempat menentukan pemenangnya. Karena Anda berani mengarahkan pandangan Anda pada wanita saya, Anda benar-benar tidak boleh peduli dengan hidup Anda. Longchen menyipitkan matanya dan mengambil posisi pertempuran. Dia ingin tahu betapa menakutkannya peringkat dua celestial yang sebenarnya. Selanjutnya, idiot ini berani mengarahkan pandangannya pada Mengki dan Tang Wan Er. Itu adalah provokasi terbesar bagi Longchen. Selama dia berani menyerang, Longchen akan menemaninya. Longchen, jangan membuat keributan. Jika Anda berdua terus seperti ini, Anda berdua akan dipenjara dan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam persidangan. Melihat Longchen seperti ini, Sui Wuhan melompat ketakutan. Dengan pemahamannya tentang Longchen, dia tahu bahwa tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Adapun Zhao Huji, dia adalah definisi orang yang sangat mudah meledak. Dia tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakannya, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk bertarung. Saya tidak peduli dengan persidangan. Zhao Be'ar, jika kamu punya nyali, mari kita lanjutkan perjuangan kita. Longchen tidak gentar, mengutup tepat pada Zhao Huji. Semua orang terkejut, Longchen ini praktis adalah iblis. Apakah dia takut tindakan sebelumnya tidak cukup membuat marah Zhao Huji? Seperti yang diharapkan, Zhao Huji sangat marah. Rambutnya berdiri tegak, membuatnya tampak seperti singa yang geram. Matanya hampir seperti menyemburkan api. Tetapi semua orang terkejut melihat bahwa Zhao Huji yang sangat meledak-ledak memutuskan untuk menelan amarahnya pada akhirnya. Longchen, di persidangan, aku pasti akan menghancurkanmu. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Zhao Huji memerintahkan seseorang untuk mengambil batu bata baru dari gudang, sementara dia berlutut dan mulai mengambil pecahannya. Dia sengaja meninggalkan Longchen dengan setengah ruang untuk dibersihkan. Karena keduanya telah dihukum bersama, itu secara alami terbelah setengah dan setengah. Cih, aku tidak mau berurusan denganmu. Nah, anda bisa menyebukkan diri sendiri di sini. Saya akan pergi. Longchen berbalik untuk pergi. Brengsek, jika kamu tidak menyelesaikan setengahnya, kamu akan dipenjara dan kehilangan hakmu untuk berpartisipasi dalam persidangan. Apakah kamu ingin lari seperti ini, pengecut? Raung Zhao Huji. Dia pikir Longchen sedang berlari sehingga dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Idiot, Apakah kau tidak mendengar Wakil Ketua Sekte? Dia menghukum kita berdua bersama-sama. Izinkan saya mengulangi apa yang dia katakan untuk Anda, Anda berdua harus memperbaiki semua batu bata di sini dengan sempurna, atau bahkan tidak berpikir untuk menghadiri persidangan. Apakah kamu tuli? Jika Anda masih tidak mengerti, izinkan saya menjelaskannya lebih jelas untuk Anda. Jika batu bata ini tidak dirapikan dengan sempurna, tidak satupun dari kami yang dapat menghadiri persidangan. Bagi saya, saya tidak pernah punya niat untuk hadir. Jadi kalau kamu mau hadir, hehehe, kamu mengerti. Longchen tertawa saat dia pergi dengan Sui Wuhan dan dua prajurit Dragon Blood. Sial, sial, sial. Zhao Huji hampir gila. Dia melempar batu bata di tangannya ke tanah karena amarahnya. Suara gemuruh mengungkapkan betapa marahnya dia. Sui Wuhan dengan pahit menahan senyum. Longchen terlalu jahat untuk memberi Zhao Huji semua pekerjaan. Adapun Zhao Huji, dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya, dan dia juga tidak bisa meminta orang lain membantunya. Peringkat dua Celestial, keberadaan yang tak tertandingi di sini, dipaksa menjadi tukang batu. Sui Wuhan praktis tidak bisa mempercayainya. Mereka kembali ke wilayah Super Monaster ke-36. Ini adalah istana yang sangat besar, dan meskipun itu hanya tempat tinggal sementara, itu masih sangat megah. Bos, bos telah kembali, petik dua. Begitu mereka masuk, teriakan yang akrab terdengar. Guoran adalah orang pertama yang merasakan kedatangan Longchen. Ola besar ini dipenuhi dengan banyak orang yang berkultivasi dengan tenang. Tapi kedamaian itu segera rusak. Prajurit Dragon Blood sangat emosional, dan semua mata mereka menjadi merah. Longchen adalah dewa di hati mereka, seseorang yang secara praktis mereka sembah. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat melihatnya lagi. Hahaha, saudara-saudara, malam ini, tidak ada dari kita yang akan pulang sampai kita mabuk. Tunggu, itu salah, tempat ini adalah rumah. Jadi kita akan minum sampai kita pingsan, kata Longchen sambil tertawa. Melihat wajah-wajah yang akrab ini, merasakan jenis kepercayaan di antara saudara-saudara, Longchen merasakan perasaan hangat di dalam dirinya. Setelah mengalami pengkhianatan terhadap Fang Mingyuan dan Chai Gaoyang, kepercayaan dan perasaan semacam ini bisa menyembuhkan luka di hatinya. Meskipun dia mungkin ahli yang kuat, dewa perang yang tak terkalahkan di hati orang lain, dia memiliki kelemahan. Dan kelemahan terbesarnya adalah dihianati oleh orang-orang yang dia percayai. Rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Bos, kami merindukanmu. Guoran memeluk Longchen dengan sengit. Matanya merah. Kali ini, mereka benar-benar telah berpisah untuk waktu yang lama. Belum lagi Longchen telah menahan begitu banyak musuh yang kuat terakhir kali mereka melihatnya. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan melihatnya lagi. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Menurutmu siapa aku, Longchen? Bahkan surga tidak bisa menyingkirkan saya, kata Longchen sambil tertawa. Dia memiliki pelukan sengit satu persatu dengan Gu Yang, Li Qi, Yue Zifeng, dan Song Mingyuan. Song Mingyuan dan Fang Mingyuan memiliki nama yang sama. Kemungkinan besar, orang yang muncul dengan nama mereka berharap agar mereka memiliki visi dan pandangan jauh ke depan. Tapi Fang Mingyuan masih dibutakan oleh keserakahannya dan kehilangan pandangan jauh ke depan. Dia akhirnya kehilangan nyawanya karena itu. Hanya memikirkannya saja sudah membuat seseorang meratap. Apakah Wilde masih belum kembali? Longchen bertanya tiba-tiba. Untuk saat ini, masih belum ada kabar dari dia atau tuannya. Sui Wuhan menggelengkan kepalanya. Hati Longchen bergetar. Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tapi kemudian memikirkannya, keduanya hanya pergi berburu. Sepertinya tidak mungkin terjadi sesuatu. Namun, fakta bahwa mereka belum kembali setelah sekian lama agak mengkhawatirkan. Longchen. Tiba-tiba, teriakan tidak percaya terdengar. Longchen buru-buru berbalik. Sebelum dia bisa melihat apapun, semburan aroma menyelimuti dirinya, dan seorang gadis memeluknya erat. Longchen, dasar raksasa. Bagaimana mungkin kamu hanya kembali sekarang? Tang Wan Er berada dalam pelukan Longchen, wajahnya berlinang air mata. Setelah diteleportasi keluar dari wilayah kekacauan, dia selalu khawatir. Ketika Sui Wuhin memimpin pasukan, setiap jam terasa selama satu tahun baginya. Siksaan pahit semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang luar. Tetapi ketika Sui Wuhin kembali, dia menolak untuk melihatnya. Itu telah membuat hatinya tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Untunglah surat Longchen tiba dengan cepat. Surat itu telah ditandai dengan tanda spiritual spesifiknya, dan itu tidak bisa dipalsukan. Hatinya yang cemas akhirnya berhasil beristirahat. Gadis, apakah kamu merindukanku? Tetapi bahkan jika Anda ingin memeluk saya, Anda harus mencari tempat tanpa ada orang lain yang hadir untuk melakukannya. Ada begitu banyak orang lajang yang menonton. Tindakanmu memberi mereka pukulan besar, pukulan yang cukup besar untuk membunuh mereka, Longchen tertawa. Tang Wan R segera memerah dan mencubit Longchen. Dia berbalik, tidak berani melihat yang lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebagai lajang, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati dan belajar. Kami harus belajar sedikit dari semuanya dari bos Longchen. Guo Ran juga tertawa jahat. Ekspresi celaka itu juga sangat mirip dengan Longchen. Sui Wu Hen tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang dipimpin Longchen pasti tidak baik. Mereka adalah sekelompok holigan seperti dia. Mengki sayang, ayo. Peluk suamimu. Petik 2. Longchen menarik Mengki ke pelukannya. Mengki baru saja berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa, tetapi matanya sudah basah. Temperamennya sangat berlawanan dengan Tang Wan Er, yang satu belak-belakan dan terus terang, sementara yang lainnya anggun dan pendiam. Tang Wan Er mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Tapi Mengki seperti air, dan dia tidak akan dengan mudah menunjukkan emosinya. Sekarang Longchen menariknya ke pelukannya, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi dan air matanya mulai menetes. Pelukan Longchen terasa begitu hangat dan nyaman baginya. Lengannya ditarik ke pinggang Longchen saat dia terisak. Maaf, saya telah membuat Anda khawatir. Longchen sedikit malu, tapi dia juga merasa tidak berdaya. Mengki menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa ekspresi Longchen sama, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang datang dari dalam dirinya. Longchen, kau lah yang mengalami kesulitan. Untuk menjaga kami tetap aman, Anda sangat menderita. Tapi Anda menyembunyikan penderitaan itu dari kami. Kami selalu ada di hatimu, tapi kami, kami tidak berdaya untuk membagi bebanmu, kata Mengki. Kali ini, para prajurit Dragonblood hanya bisa diam. Mereka selalu memperlakukan Longchen sebagai idola yang mereka sembah. Dia adalah legenda yang tak terkalahkan, komandan yang tak tertandingi. Tapi mereka lupa bahwa Longchen bahkan sedikit lebih muda dari mereka. Dia juga manusia, dan dia juga memiliki saat-saat lemah. Hanya saja Longchen hanya menunjukkan kepada mereka sisi terkuat dan paling berani. Dalam pertempuran, dia selalu melakukan pertarungan paling berbahaya. Sekarang Mengki mengatakan ini, hati semua orang menjadi emosional. Longchen telah membayar begitu banyak untuk mereka, tetapi mereka hanya dapat membantunya dengan sangat sedikit. Longchen juga merasakan emosinya naik, dan air matanya hampir jatuh. Benar-benar Mengki yang paling memahaminya. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Sekarang setelah kita bersatu kembali, kita seharusnya bahagia. Longchen melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Sambil tersenyum, dia menyeka air mata Mengki. Bahkan berlinang air mata, kecantikan Mengki masih benar-benar tak tertandingi. Itu seperti tetesan kristal yang ditaburkan di atas batu giok. Cih, tidak heran Zhao Bear ingin mengambil istriku. Jika orang lain juga memiliki istri yang begitu cantik, saya juga ingin merebut mereka. Petik 2 Lelucon Longchen yang tiba-tiba membuat semua orang tertawa. Bahkan Mengki dan Tang Wan Air tidak bisa menahan tawa. Baiklah, sulit bagi semua orang untuk berkumpul lagi. Saya sudah mengirim orang untuk menyiapkan makanan. Kita bisa bicara sambil berpesta. Saya akan memberi Anda penjelasan tentang apa yang akan terjadi selama pertemuan bela diri ini. Kata-kata husuk Sui Wu Hen menyebabkan telinga semua orang menjadi bersemangat. Bab 703 Pada saat ini, ekspresi Sui Wu Hen serius. Pertemuan bela diri yang diselenggarakan oleh Sekte Suantian Dao ini berbeda dari masa lalu. Dulu, itu hanya cobaan dan pengalaman bagi para murid. Tapi kali ini, itu bertepatan dengan dibukanya jalur abadi, jadi memiliki tujuan tambahan untuk memperjuangkan kuota. Petik 2 Jalur Abadi Tanya Long Chen Jalur Abadi Sui Wu Hen mendesah. Seribu tahun yang lalu, saya juga sama seperti Anda. Saya juga berkesempatan untuk membuka jalur abadi. Tetapi pada saat itu, Petik 2 Sui Wu Hen tiba-tiba terdiam. Jejak ketakutan muncul di matanya. Jelas sekali betapa menakutkannya jalur abadi itu baginya. Dia menghela nafas, menghapus kenangan yang menyedihkan itu. Yang terbaik adalah membicarakan tentang persidangan untuk saat ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberi Anda penjelasan singkat tentang struktur Sekte Suantian Dao. Meskipun Sekte Suantian Dao yang saya bicarakan hanyalah Sekte Cabang, ia memiliki puluhan juta pembudi daya elit. Adapun orang-orang yang bisa menghadiri pertemuan bela diri kali ini, mereka adalah elit di antara para elit. Supermarket kami yang ke-36 adalah keberadaan terlemah dari semua supermonaster. Saat dia sampai di sana, Sui Wu Hen menjadi sedikit malu. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Biara tempat saya berada juga merupakan keberadaan yang paling lemah. Sekarang biara super juga keberadaan yang paling lemah. Jangan beritahu saya bahwa Sekte Cabang tempat kita berada juga yang terlemah di antara Sekte Cabang. Keberuntungan saya tidak seburuk itu, kan? Petik 2. Sui Wu Hen memandang Long Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Betulkah? Sekte Cabang ini juga yang paling lemah. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin mengalami nasib buruk seperti itu? Batuk? Tapi meski begitu, Sekte Suantian Dao kami masih salah satu penguasa di Tanah Air Timur. Seperti yang Anda lihat, kali ini hampir 100 ribu orang menghadiri persidangan dari 36 supermarket. Sedangkan untuk supermonasteri kami yang ke-36, kami memiliki kurang dari 500 orang. Sui Wu Hen menjadi lebih malu. Dari 500 orang ini, Dragon Blood Legion menempati 360 anggota. Itu karena kriteria persidangan mengharuskan murid tersebut mencapai alam siantian dan tidak lebih dari 50 tahun. 99 persen dari murid tersapu oleh persyaratan ini. Jika bukan karena Dragon Blood Legion, Sui Wu Hen akan sangat malu bahkan untuk datang ke sini untuk menghadiri persidangan. Itu karena supermasteri lain semuanya memiliki lebih dari seribu elit yang bisa hadir, atau bahkan beberapa ribu. Ketika supermonasteri ke-36 dibandingkan dengan mereka, mereka benar-benar lebih lemah. Dan jika mereka tidak memiliki Mengki dan Tang Wan Air yang merupakan Celestials, maka mereka benar-benar akan berubah menjadi bahan tertawaan Suantian Dao Sekte. Tapi sekarang monster seperti Long Chen telah kembali, posisi supermonaster ke-36 segera naik. Jangan bicara tentang murid elit siantian itu. Hanya dalam hal Celestial, ada 33 ahli, dan di antara mereka adalah 4 jenius surgawi dan 3 kecantikan yang tak tertandingi. Pada titik ini, Sui Wu Hen tersenyum sedikit. Adapun Mengki dan Tang Wan Air, mereka tersipu. Long Chen segera mengerti bahwa mereka berdua berada di dalam apa yang disebut Repair Lesbiotis. Ketika sampai pada penampilan, Mengki dan Tang Wan Air pasti cantik yang bisa membawa kejatuhan suatu negara. Dengan kecantikan luar biasa mereka, sangat normal bagi mereka untuk berada di peringkat itu. Mungkinkah ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan kedua istriku? Mustahil, Long Chen sedikit terkejut. Mengki dan Tang Wan Air semakin memerah. Tang Wan Air mencubit Long Chen, tapi kulit Long Chen terlalu keras, dan dia merasa seperti mencoba mencubit kulit naga. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan sedikitpun. Tapi kata-kata Long Chen masih memuji kecantikan mereka, dan mereka berdua menyukainya. Wanita mana yang tidak menyukai kata-kata seperti itu? Bahkan wanita yang percaya diri akan senang dipuji. Begitu seseorang menyebut wanita cantik, ekormu langsung terangkat. Apakah Anda tidak tertarik dengan empat jenius surgawi? Sui Wuhan memutar matanya ke arah Long Chen. Anak kecil ini tidak pernah memperhatikan detail penting. Batuk, tidak seperti itu. Saya hanya ingin tahu, Long Chen menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tapi dia mengerutu dalam hati, kakak, kenapa kamu harus sengaja menjebaku? Seperti yang diharapkan, Tang Wan R., Mengki, prajurit Dragon Blood, dan bahkan murid elit dari biara lain memandang Long Chen dengan tatapan aneh. Bos, kamu sudah mengambil dua dari tiga wanita cantik. Anda hanya kekurangan satu set lengkap. Aiyah, Guoran tiba-tiba dikirim terbang oleh semburan angin. Dia jatuh ke belakang dan bertabrakan dengan dinding. Kepalanya tertancap di tanah saat pantatnya terangkat ke langit. Dia terjebak dalam posisi yang sangat menyesal dan lucu yang menyebabkan ledakan tawa. Guoran, apa menurutmu kau terlalu besar untuk dipukul? Marah Tang Wan R. Saat ini, dia adalah Celestial Sejati, dan dia bahkan eksistensi yang kuat di antara Celestial. Guoran tidak beruntung, karena dengan Long Chen, dia telah melupakan sesuatu. Dia lupa bahwa bahkan Long Chen tidak akan bertarung dengan Tang Wan R. Salju kecil telah dilepaskan saat ini, dan dia hanya berbaring di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekarang, dia tiba-tiba menggeram. Haha, bahkan Little Snow berkata dia pantas mendapatkannya. Tertawa Mengki, dia adalah satu-satunya di sini selain Long Chen yang bisa memahami fluktuasi spiritual Little Snow. Baik, saya salah. Guoran merangkak dari tanah dengan sedih. Sekarang dia menjadi lebih pintar, dan dia bersembunyi di belakang Long Chen. Sekarang, jika dia mengatakan sesuatu yang salah lagi, Long Chen akan menjadi tamengnya. Baiklah, mari kembali ke topik. The Tripier Lesbioties adalah sesuatu yang dibuat oleh para murid Suantian Dao Sekte. Mengki dan Tang Wan R adalah dua di antaranya. Sedangkan untuk wanita terakhir, dia bukan hanya salah satu dari tiga wanita cantik, dia juga salah satu dari empat jenius surgawi, kata Sui Wu Hen. Long Chen terkejut. Lalu apakah dia? Sui Wu Hen mengangguk. Ya, dia juga celestial peringkat dua. Dia sangat kuat, dan dia pasti tidak lebih lemah dari para jenius surgawi lainnya. Itu karena dia mewarisi darah raja. Petik dua. Mewarisi darah raja. Apa artinya? Tanya Long Chen. Ekspansi di atas laut adalah penempaan fondasi. Itu adalah level leluhur. Ahli di atas level leluhur dijuluki raja. Mereka adalah penguasa absolut dari Wastelens Timur dan tiga wilayah terluar lainnya. Mereka dapat meremehkan orang lain dengan jijik. Dengan lambayan tangan mereka, gunung-gunung runtuh dan lautan terbalik. Mereka benar-benar eksistensi yang tak tertandingi. Sui Wu Hen tidak bisa menahan desahan, sentuhan pemujaan muncul di matanya. Bukankah orang seperti itu akan berada pada level yang sama dengan dewa atau abadi? Bagaimana orang seperti itu bisa ada? Tanya Tang Wan R. Sebenarnya, kamu juga pernah melihat orang seperti itu. Sui Wu Hen tersenyum. Kita punya. Bagaimana mungkin? Yang lain belum melihat mereka, tapi yang dari biara pertama melihatnya. Itu terutama berlaku untuk para pejuang Dragon Blood, kata Sui Wu Hen. Kalau begitu kau sedang membicarakan. Wanita yang mengambil Ye Zikyu. Tanya Long Chen. Benar. Jika tebakanku tidak salah, dia seharusnya menjadi raja, kata Sui Wu Hen. Long Chen terkejut. Dia kembali keingatannya. Saat itu, wanita itu berdiri di udara tanpa sayap. Faktanya, tidak ada fluktuasi di sekitarnya sama sekali. Begitu saja, dia berdiri di udara. Jadi dia benar-benar eksistensi yang menakutkan. Memikirkan bagaimana dia benar-benar mengambil posisi pertempuran melawannya ketika dia mengambil Ye Zikyu, dia mulai berkeringat. Kemungkinan besar, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan menghela nafas. Maka itu berarti saudari Zikyu pasti telah dihidupkan kembali. Teriak Tang Wan Er dengan semangat. Dengan sosok menakutkan yang melindunginya, Ye Zikyu tidak mungkin mati. Itulah mengapa kamu harus berhati-hati, Long Chen. Untuk raja yang kuat untuk membesarkannya secara pribadi, basis kultivasi Ye Zikyu pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Anda mungkin terlempar ke belakang olehnya, kata Sui Wuhin sambil tertawa. Tapi kemudian dia menepuk kepalanya. Apa yang terjadi hari ini, bagaimana kita selalu teralihkan? Kembali ke topik utama, nama kecantikan ketiga adalah Zhong Uyan. Dia berasal dari keluarga kuno yang sangat tua. Meski keluarganya sudah menurun, pada generasinya, ada tanda-tanda darah leluhurnya terbangun. Jika dia tidak mati, dia memiliki peluang 10% untuk menjadi raja, desah Sui Wuhin. Hanya 10%, Long Chen sedikit tidak bisa berkata-kata. Sui Wuhin akhirnya tidak tahan lagi dan memberinya tatapan jijik. Apakah menurutmu raja adalah kubis? Dari 10 ribu ahli leluhur, mungkin tidak ada satupun yang bisa menjadi raja. Menjadi raja tidak hanya membutuhkan bakat dan ketekunan, tetapi juga membutuhkan keberuntungan. Petik 2. Ah, kalau begitu aku dikutuk. Dengan keberuntunganku, tidak ada kesempatan sama sekali bagiku, Long Chen menghela nafas. Dari penjelasan ini, dia tahu raja diberkati oleh langit dan bumi. Long Chen tidak pernah menerima berkah seperti itu. Baiklah, kita sudah teralihkan lagi. Jangan menyelah saya lagi, atau ini tidak akan pernah berakhir, kata Sui Wuhin. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu topik apa yang akan mereka bahas? Itu selalu Long Chen yang mengganggu alirannya. Zong Wuyang memiliki garis keturunan raja, dan dia juga peringkat 2 Celestial. Kemampuan bertarungnya luar biasa. Dia berasal dari Super Monastery Kedua, yang dikendalikan oleh keluarga Wang. Empat keluarga dari Sekte Suantian Dao adalah keluarga Sui, Zou, Wang, dan Ku. Hubungan keluarga Wang dan Ku dengan keluarga Sui saya tidak buruk. Mereka tidak akan sengaja mempersulit kami, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jenius surgawi berikutnya adalah Yue Kianshan. Dia juga merupakan peringkat 2 Celestial dan juga sangat kuat. Saat dia bertarung dengan orang lain, serangannya selalu mematikan. Itu karena dia, seorang kultifator pedang. Petip 2. Seorang pembudidaya pedang. Yue Zifeng menyipitkan matanya. Dia juga seorang kultifator pedang, dan dia ingin melihat kemampuan orang yang menakutkan itu. Pembudidaya pedang diakui memiliki kemampuan ofensif tertinggi. Pukulan membunuh mereka sangat tajam, dan setiap pertukaran dapat menentukan hidup dan mati. Mereka sangat menakutkan. Yue Kianshan berasal dari Super Monastery pertama, yang dikendalikan oleh keluarga Ku. Menurut alasannya, dia tidak akan memiliki konflik dengan kita, tetapi pembudidaya pedang dikenal sangat sombong dan eksentrik. Anda harus memperhatikan untuk tidak memprovokasi dia. Adapun orang ketiga, Long Chen, kamu sudah bertemu dengannya, dan kamu bahkan bertukar pukulan. Dia adalah Zhao Wuji. Dia berasal dari Super Monastery keempat, dikendalikan oleh keluarga Zhao. Karena itulah dia dengan sengaja menargetkan kita. Dia adalah Celestial Peringkat 2, dan dia mengontrol energi bumi yang besar. Energinya tidak terbatas, dan tubuh fisiknya menakutkan. Dia belum pernah bertemu lawan dalam hal kekuatan fisik, kata Sui Wuhen. Long Chen mengangguk. Tidak heran dia begitu kuat. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tubuh fisiknya, tetapi dia juga meminjam energi bumi. Dan ada Celestial lain, tanya Long Chen. Iya, dia berasal dari keluarga Sui saya. Ekspresi rumit muncul di wajah Sui Wuhen. Bab 704 banding 704. Ketika dia menyebutkan kejeniusan surgawi keluarga Sui, ekspresi Sui Wuhen menjadi agak tidak wajar. Hanya setelah dia menjelaskan bahwa semua orang mengerti mengapa. Sebenarnya, organisasi dalam keluarga Sui agak rumit. Selain kepala keluarga, ada tiga ahli ekspansi laut, dan Sui Wuhen adalah salah satunya. Kepala keluarga masa depan seharusnya muncul dari ketiga orang ini. Tapi Sui Wuhen tidak tertarik menjadi kepala keluarga. Ada pun dua lainnya, bola kekuatan mereka sangat besar, dan mereka bertarung dengan intens. Keduanya mencoba menarik Sui Wuhen ke sisi mereka. Tapi Sui Wuhen membenci perjuangan seperti itu. Dia memutuskan untuk memisahkan dirinya dari keluarga Sui, menjauhkan diri dari perjuangan mereka. Dia pergi ke Super Biara ke-36 dan diam-diam bertindak sebagai kepala biara. Dia tidak menyangka bahwa kepergian akan berakhir dengan menyinggung kedua belah pihak. Sekarang, salah satu dari mereka akhirnya menjadi pemenang. Itu karena peringkat dua Celestial telah lahir di antara keturunannya. Itu adalah bentuk kekuatan absolut, dan perjuangan segera diselesaikan. Ada pun Sui Wuhen, karena dia menolak untuk bergandengan tangan dengannya, dia terus-menerus ditolak selama beberapa tahun ini. Ini adalah teguran, sekaligus unjuk kekuatan. Ada pun kepala keluarga saat ini, dia sudah lama menganggap ini sebagai hal yang normal. Jika sebuah keluarga ingin berkembang, maka pada saat tidak ada pertempuran luar, pertempuran batin adalah cara untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, itu dengan prasyarat bahwa pemimpin mengontrol ruang lingkup perjuangan batin dengan baik dan tidak membiarkannya menjungkir balikan seluruh perahu. Jadi mereka yang bisa mengatur posisi kepala keluarga adalah rubah tua yang cerdik. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan dan membiarkan keluarga terus maju. Apakah perjuangan batin akan bermanfaat bagi keluarga? Semuanya tergantung pada kepala keluarga. Seberapa besar manfaatnya akan tergantung pada kendali mereka? Itu adalah cerminan dari kebijaksanaan mereka. Ini adalah, esensi, yang ditinggalkan generasi demi generasi dari jalan yang benar. Praktis semua keluarga besar itu sama. Ini untuk kelanjutan warisan dan kemakmuran keluarga. Tentu saja, beberapa orang merasa cara ini tidak pantas. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan seluruh keluarga retak. Tetapi mereka juga tidak dapat menemukan metode yang lebih baik. Keluarga besar seperti ini, dan sekte juga seperti ini. Persaingan batin demi perkembangan dan meningkatkan kekuatan tempur total. Orang itu disebut Sui Guansi. Dia juga peringkat dua celestial, dan dia mengontrol elemen air. Kemampuan bertarungnya aneh, dan dia pasti tidak kalah dibandingkan dengan jenius surgawi lainnya, kata Sui Wuhen. Sui Guansi, Sui Guansi, bukankah itu pipa air? Long Chen terkejut. Siapa yang menemukan nama seperti itu? Sui Wuhen juga terkejut sesaat. Sekarang Long Chen menyebutkannya, dia menemukan bahwa nama ini benar-benar agak aneh. Yang lain juga merasa nama ini aneh. Uhuk, namanya mungkin agak aneh, tapi kamu harus tetap berhati-hati di sekitarnya. Dia sangat kuat, kata Sui Wuhen. Bukankah dia dari keluargamu? Mengapa kita harus berhati-hati? Tanya Tang Wan Er. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa memandang sesuatu dengan begitu sederhana? Kekuatan apapun, selama ia tumbuh cukup kuat, akan mulai menimbulkan konflik internal yang tak ada habisnya. Manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Sepertinya sudah menjadi sifat mereka untuk tidak menyukai keindahan dan kedamaian. Ketika mereka melihat sesuatu yang indah, mereka memiliki keinginan untuk menghancurkan atau mengotori itu. Bahkan suatu bangsa, keluarga, sekte, kekuatan apapun, setelah menjalani baptisan perang yang sengit, mereka hanya akan bersatu untuk waktu yang singkat. Begitu mereka menikmati kedamaian terlalu lama, begitu mereka melupakan rasa sakit dari luka mereka, mereka akan memulai konflik internal lagi. Gadis bodoh, setelah kita berkenalan di biara ke-108, apakah kamu sudah lupa berapa banyak jebakan yang kita hadapi? Anda pikir keluarga Sui adalah keseluruhan kolektif dan harus bersatu, tetapi bukankah orang lain juga akan berpikir bahwa biara ke-108 kami adalah keseluruhan kolektif? Apakah kamu sudah melupakan kebenaran? Tanya Long Chen. Oh, Tang Wan R menganggup karena malu. Dia tiba-tiba bertanya, Long Chen, menurutmu apakah aku kadang-kadang sangat bodoh? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Betulkah, Tang Wan R sangat senang. Pengakuan dari Long Chen ini bagus untuk didengar. Tapi kata-kata selanjutnya tidak begitu menyenangkan baginya. Bukan karena kamu terkadang bodoh, tapi kamu selalu sebodoh ini. Petik 2. Marah Tang Wan R. Dia tampak seperti harimau betina yang marah tapi cantik yang ingin menggigit Long Chen. Tapi dia ditahan oleh Meng Ki. Wan R, jangan ribut. Kepala biara mencoba memberi kami penjelasan yang tepat, saran Meng Ki. Kaka, Long Chen menggangguku. Teriak Tang Wan R dengan kesal. Ini tidak seperti ini yang pertama kali, dia sering bertingkah seperti ini denganmu. Setelah anda terbiasa, anda akan baik-baik saja, hibur Meng Ki. Sui Wu Hen menghela nafas, sedikit tidak bisa berkata-kata. Kalian anak-anak benar-benar membuatku pusing. Petik 2. Sui Wu Hen benar-benar khawatir. Dari orang-orang ini, satu-satunya yang agak normal adalah Meng Ki. Dia jauh lebih berbakti dan mantap. Sisanya seperti Long Chen, sekelompok pembuat onar. Selain itu, semuanya sangat berani. Dia telah memperkenalkan sosok-sosok menakutkan ini untuk memberi mereka peringatan dan membuat mereka menahan diri. Tapi sepertinya dia telah menyianyiakan usahanya. Baiklah, kamu bisa melanjutkan di sini. Saya akan istirahat. Sui Wu Hen berdiri, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi begitu saja. Semua orang terkejut. Meng Ki buru-buru menatap Long Chen, dan dia segera mengerti dan mengikuti Sui Wu Hen. Kakak, apakah kamu marah? Long Chen tersenyum. Tidak, petik 2. Hahaha, kakak, sepertinya kata-katamu tidak cocok dengan hatimu, kata Long Chen sambil tertawa. Kamu, dasar bocah kecil. Jika kamu tertawa lagi, aku akan memukulmu, kata Sui Wu Hen. Baiklah, baiklah. Kakak, aku tahu kau mengatakan itu semua karena kebaikan. Lihat saya, saya mungkin tertawa, tapi saya sangat jelas tentang itu. Saya bukan seseorang yang tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Long Chen tahu bahwa Sui Wu Hen memiliki niat baik. Tetapi mereka telah menertawakannya, dan itu tentu saja tidak memberinya perasaan yang baik. Tidak peduli berapa usia Anda, tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi Anda, hal seperti itu secara alami akan membuat seseorang merasa tidak sehat. Dan dibandingkan pria, wanita suka lebih teliti. Dia benar-benar merasa sedikit tidak enak badan karena tindakan mereka. Selain itu, dia adalah kepala biara mereka. Temani aku jalan-jalan, desah Sui Wu Hen. Tentu saja, Long Chen tidak menolak. Seolah itu adalah hal paling alami di dunia, dia melingkarkan lengan di lengan Sui Wu Hen, bertindak seolah-olah dia adalah saudara perempuannya. Sui Wu Hen sedikit gemetar, tetapi dia tidak mengusirnya. Keduanya perlahan mulai berjalan. Ini adalah kam supermonaster ke-36, dan wilayah mereka sangat luas. Long Chen dan Sui Wu Hen berjalan berdampingan ke sebuah danau kecil. Air danau sangat jernih, dan koi berenang dengan bebas di dalam. Itu sangat damai dan nyaman. Sui Wu Hen tersenyum pahit, Long Chen, kamu benar-benar iblis. Terkadang Anda membuat seseorang begitu bahagia hingga dia ingin mencium Anda, dan terkadang Anda membuatnya sangat marah hingga dia ingin memukul Anda. Petik 2 Suasana hati Sui Wu Hen tidak baik, tetapi dengan betapa patuh Long Chen bertindak sekarang, dia tidak tega untuk mencaci makinya. Hei hei, aku sudah memiliki sedikit pengalaman tentang kakak perempuan yang memukuli aku, tapi sepertinya aku tidak ingat dicium. Haruskah kita mencobanya? Long Chen tertawa. Sui Wu Hen mengetuk dada Long Chen. Dia memiliki keinginan untuk menegurnya, tetapi kemudian melihat senyumnya, dia juga tidak bisa menahan tawa. Baru kemudian Long Chen turun ke bisnis. Kakak, aku tahu kamu memperingatkan kita untuk kebaikan kita sendiri. Meskipun dalam hal kebijaksanaan duniawi, saya tidak sebanding dengan Anda, saya memiliki jalur bela diri saya sendiri. Sejak saya memilih jalan itu, saya tidak bisa goyah. Jika saya melakukannya, saya tidak akan pernah bisa maju lagi. Dao saya adalah salah satu yang terus maju tidak peduli apapun yang terjadi. Jika gunung menghalangi saya, saya akan membelah gunung. Jika sungai menghalangi saya, saya akan membelah sungai. Bahkan jika gunung mayat dan lautan darah muncul, saya tetap tidak akan mundur, saya juga tidak akan memutar. Ini dao saya, inilah keyakinan saya. Mungkin orang lain tidak dapat memahaminya dan akan berpikir bahwa saya bodoh. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Saya lebih suka menjadi kembang api yang mulia daripada batu yang tahan lama. Faktanya, kita semua merasa seperti itu. Petik 2 Hati Sui Wuhen bergetar. Dia tidak menyangka Longchen begitu keras kepala. Apa yang dia gambarkan adalah dao yang tak terkalahkan, jalan tersulit untuk dilalui. Untuk mempertahankan dao hati yang cerah, dia tidak akan pernah bisa menderita kekalahan sepanjang hidupnya. Tapi itu tidak mungkin. Seorang kultifator akan menemui ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah rugi. Begitu mereka kalah, hati dao mereka akan goyah, dan basis kultifasi mereka tidak akan pernah maju lagi. Dan itu bukan hanya Longchen. Dia membawa serta sekelompok orang untuk berjalan di jalan ini. Itu terlalu gila. Tetapi dengan pemahamannya tentang Longchen, dia tahu dia tidak akan mendengarkan nasihat orang lain. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan desahan. Semuanya akan terserah dia. Longchen tidak menyukai omelan Sui Wuhen. Di sisi lain, dia menghargainya, karena itu berarti Sui Wuhen benar-benar peduli padanya. Apakah semuanya dari sisi itu ditangani? Tanya Sui Wuhen. Kurang lebih. Petik 2. Longchen memberinya ringkasan umum tentang apa yang terjadi di Menara Pil. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Sui Wuhen. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Huo telah dibasmi dan bahwa kepala keluarga Fang dan Cai telah dibunuh olehnya, Sui Wuhen terkejut. Jika itu adalah orang lain yang mengatakan ini, dia tidak akan percaya bahkan jika mereka memukulinya sampai mati. Sungguh tidak terduga bahwa Fang Mingyuan dan Cai Gao yang pada akhirnya akan dibutakan. Menyesal, desah Sui Wuhen. Sebenarnya, berapa banyak petinggi yang bisa menjaga hati nuraninya. Di mata mereka, tidak ada yang benar dan yang salah, hanya ada keuntungan. Ketika keuntungannya cukup besar, mereka bahkan tidak akan ragu. Saya telah mengalami terlalu banyak hal semacam itu. Jangankan keluarga Fang dan Cai, bahkan jika saya bergabung dengan keluarga Sui, saya yakin kepala keluarga Sui juga akan membuat keputusan yang sama dengan mereka. Itu sebabnya saya menolak untuk bergabung dengan keluarga Sui saat itu. Kecuali Anda bisa menjadi kepala keluarga, saya tidak percaya pada keluarga Sui, kata Longchen. Mendengar bahwa dia tidak mempercayai kepala keluarganya, Sui Wuhen agak tertekan. Lagi pula, itu seniornya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kata-katanya sangat benar. Dan kalimat terakhir dan kepercayaannya pada wanita itu menghangatkan hatinya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Pergi temani wanita cantik dan saudara-saudaramu. Sui Wuhen tersenyum. Bagaimana denganmu? Saya, lupakan saja, saya benar-benar tidak dapat berbicara dengan Anda anak-anak. Sui Wuhen menggelengkan kepalanya. Bab 705. Semua orang minum dengan cepat dengan betapa senangnya mereka, dan dalam waktu kurang dari beberapa jam, mereka pingsan karena mabuk. Longchen juga minum dengan cepat, karena sudah lama sejak dia santai seperti ini. Dalam keadaan mabuk, pingsan, yang bisa dia ingat hanyalah seseorang membantunya kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidurnya, Longchen bisa mengingat dua tubuh lembut dan aroma harum yang hadir. Dia merasa seperti melayang di awan saat dia jatuh tertidur lelap. Longchen, bangun, ini pagi, dan kita harus masuk. Petik 2. Longchen masih tertidur lelap ketika suara Tang Wan R membangunkannya. Dia benar-benar tidak ingin bangun. Dia tidak tidur nyenyak dalam waktu yang lama. Dengan mata tertutup, dia mencoba menarik Tang Wan R ke pelukannya. Namun akibatnya, tangannya akhirnya menyentuh tempat yang empuk dan goyang. Ahaha, Tang Wan R menjerit, dan melihat pantat Longchen menghadapnya, dia dengan kejam mengarahkan tamparan ke sana. Dalam keadaan mengantuk, Longchen masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berbalik, bergumam, biarkan aku tidur. Ah! Dia baru saja berbalik ketika tangan Tang Wan R mendarat di selangkangannya. Longchen langsung terangkat. Ah! Maaf! Aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Melihat Longchen memegang selangkangannya dengan ekspresi sedih, Tang Wan R panik. Apakah, apakah kamu mencoba melumpuhkanku? Longchen berkeringat karena kesakitan. Dia akhirnya mengerti apa rasa sakit dari bola itu. Jadi orang-orang yang dia pukul di sana benar-benar mengalami kesakitan sebanyak ini. Lokasi ini sangat fatal, tapi untungnya kekuatan fisik Tang Wan R tidak terlalu tinggi, atau dia akan tamat. Aku, aku bisa, membantumu memijatnya, kata Tang Wan R dengan panik. Ah! Baiklah, ayo mulai sekarang. Longchen melepaskan selangkangannya. Berengsek, aku tahu kamu hanya berpura-pura. Marah Tang Wan R. Ekspresi paniknya sudah lama lenyap digantikan dengan senyuman licik. Sial, dia benar-benar memahami ini sekarang. Sepertinya saya harus mengubah cara saya di masa depan. Longchen tidak bisa berkata-kata. Setelah bersamanya begitu lama, Tang Wan R telah sepenuhnya beradaptasi dengan trik-trik kecilnya. Namun, memang benar tamparan itu tidak menyakitkan. Kalian berdua, jangan main-main. Saatnya masuk. Mengki masuk, tidak bisa berkata-kata pada apa yang dilihatnya. Ini, ini adalah jubah murid yang kuberikan untukmu. Petik 2. Tang Wan R dan Mengki membantu melepas jubah hitam Longchen. Mengapa saya harus memakai pakaian putih? Uh, sepertinya aku akan pergi ke pemakaman atau semacamnya. Longchen tidak suka memakai pakaian putih. Hal utama adalah warna ini paling mudah kotor. Dengan karakternya, itu mungkin akan berubah warna hanya dalam sehari, kemungkinan besar menjadi merah. Jangan repot-repot. Jika para murid penegak hukum mendengar itu, Anda akan dihukum, memperingatkan Mengki. Mengki dan Tang Wan R membantunya mengenakan jubah barunya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesenangan seperti itu. Sungguh suatu berkat bagi dua wanita cantik tak tertandingi untuk membantunya mengganti jubahnya. Sekarang, Mengki membantunya meluruskan kerahnya dengan ekspresi lembut. Mengki, kamu benar-benar cantik. Aku sangat merindukanmu, biarkan aku menciummu. Petik dua. Aiyah, jangan bercanda. Mengki dengan ringan memukul Longchen. Dia merasa malu dan jengkel, tapi itu memberinya pandangan yang lebih memabukkan pada Longchen. Sai, Wan R, Mengki tidak menginginkan hadiahku. Cepat datang ke sini, dan aku akan memberikannya padamu Aiyah, bisakah kamu tidak lebih lembut? Petik dua. Longchen bahkan belum selesai berbicara ketika kepalaan menghantam punggungnya. Tang Wan R jauh lebih ganas dari Mengki. Pada akhirnya, kedua wanita itu puas dengan jubah putihnya. Dia tampak sangat gagah seperti ini. Yuk, dengan penampilan ini, kamu pasti bisa memikat lebih banyak wanita cantik, goda Tang Wan R. Nona cantik, tolong bujuk aku, kata Longchen sambil tertawa. Tidak disukai, ayo masuk. Sebelumnya, ketika yang lain masuk, mereka selalu harus menyelinap untuk menghindari orang lain menemukan masalah bagi mereka. Sedangkan bagi saya dan saudari Mengki, selalu tidak nyaman bagi kami untuk keluar. Sekarang kamu sudah sampai, ayo pergi bersama dan lihat siapa yang berani mencari masalah untuk kita. Kata Tang Wan R. Meskipun Longchen terkadang terlalu keras kepala dan mendominasi, dalam hatinya, Longchen selalu eksistensi yang paling bisa diandalkan. Dengan kehadiran Longchen, dia tidak akan takut apapun. Ketiganya dengan percaya diri berjalan melewati alun-alun. Sebelumnya, yang lain selalu menyelinap masuk. Oh, lumayan, pekerjaannya hampir selesai. Petik 2. Dari kejauhan, Longchen melihat seorang pria besar duduk di pantatnya, meletakkan batu bata. Itu adalah peringkat dua celestial yang bertukar pukulan dengannya kemarin, Zhao Wuji. Saat ini, Zhao Wuji telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Setelah beberapa ratus batu bata lagi, itu akan selesai. Ada banyak orang yang melihatnya bekerja. Longchen. Melihat Longchen tiba, Zhao Wuji benar-benar marah. Itu telah memberinya semua pekerjaan. Dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk memperbaiki batu bata ini, tetapi dia telah mendengar dari orang lain bahwa Longchen mabuk berat tadi malam. Sekarang dia ingin segera mencekiknya. Dia adalah seorang jenius surgawi yang tiada taraf. Kapan dia harus melakukan pekerjaan seperti itu? Tapi ini adalah perintah dari wakil ketua sekte. Dengan orang seperti apa dia, Zhao Wuji tahu wakil ketua sekte tidak akan menarik kembali perintahnya. Bahkan kepala biaranya secara pribadi datang untuk memperingatkannya agar menanggung ini. Kalau tidak, dia benar-benar akan kacau. Zhao Wuji tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Melihat Longchen dengan Mengki dan Tang Wan Er di lengannya, tampak seolah-olah mereka memamerkan hubungan mereka di depannya, kemarahan itu hampir membuatnya gila. Cih, kamu benar-benar berpikiran sempit. Bukankah itu hanya pekerjaan kecil? Apakah kamu marah aku tidak membayarmu? Sini, Longchen dengan jijik melemparkan tas kepadanya dan pergi begitu saja. Zhao Wuji secara naluriah menerima dompet itu. Dia mengira bagian dalamnya kosong, tetapi ketika dia memiringkannya, koin tembaga jatuh dan mendarat di tanah. Saat itu berputar di tanah, sepertinya itu menertawakannya. Longchen. Zhao Wuji meraung dan hendak menyerangnya. Saudara magang senior Zhao, kamu tidak bisa. Beberapa Celestial segera pergi untuk menahannya. Tetapi Zhao Wuji terlalu kuat, dan orang-orang ini sebenarnya tidak dapat menghentikannya secara fisik. Salah satu dari mereka berteriak, senior magang saudara Zhao, jika kamu bertarung, kamu tidak akan bisa menghadiri persidangan. Baru saat itulah dia sedikit tenang. Dia dengan paksa menekan amarahnya. Melihat Longchen dengan berani pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan amarahnya, atau dia pasti akan menjadi gila. Haha, Longchen, kamu benar-benar jahat. Tapi aku suka itu. Tang Wan R. memegang lengan Longchen, tertawa. Orang itu terlihat seperti beruang, tapi dia benar-benar berani mengatakan dia akan, membawa, aku dan saudari Mengki. Benar-benar mendekati kematian. Petik 2. Tepat sekali, berani berpikir untuk merebut wanita-wanita Longchenku, dia pasti sedang mendekati kematian. Cih, meninggalkan hal-hal seperti ini benar-benar berakhir dengan aku yang dirugikan. Longchen tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawan dia? Tanya Mengki dengan cemas. Tidak, saya berpikir bahwa saya harus pergi merebut wanitanya, kata Longchen. Wanitanya pasti beruang betina raksasa. Seleramu tidak bisa berubah drastis, kan? Marah Tang Wan R. Ah, kamu benar. Kalau begitu mari kita lupakan saja, kata Longchen sambil tertawa. Kalian berdua, kapan kamu akan dewasa? Apakah Anda tidak melihat orang lain melihat Anda? Perhatikan status Anda, juga? Wan R, jangan terus-menerus menyebut Longchen dan itu tidak baik, dan itu merusak prestisnya, nasihat Mengki. Oh, saya mengerti, saudari. Tang Wan R dengan patuh mengangguk. Dia sering mendengarkan Mengki, karena dia lebih tua darinya. He he, tidak apa-apa, ini adalah istilah sayang Wan R untukku. Itu karena tujuan saya selalu menjadi baru dan lebih baik, kata Longchen sambil tertawa. Ketika orang lain memanggilnya, itu adalah penghinaan. Tapi saat Tang Wan R memanggilnya seperti itu, itu mengingatkan mereka saat pertama kali bersama. Longchen, Tang Wan R tergerak oleh ini. Gadis bodoh, apa yang kamu inginkan? Longchen, dasar. Petik dua titik. Petik dua. Mengki tidak bisa berkata-kata. Dia mempercepat langkah mereka, bersama dengan keduanya membutuhkan wajah yang tahan terhadap pedang atau tombak, dan dia tidak memiliki itu. Dia tidak bisa mengabaikan tatapan aneh semua orang. Keduanya benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bertarung. Mereka tidak pernah istirahat. Mereka dengan cepat mencapai olah pendaftaran. Mengki berkata, Longchen, keluarkan segel biara Anda dan letakkan di buku registrasi. Petik dua. Segel super monasteri. Apa itu? Tanya Longchen. Mengki bertanya, Bukankah seseorang memberikannya kepadamu kemarin? Sudahkah kamu lupa? Aya, kemarin aku banyak minum. Saya pikir saya meletakkannya di atas meja dan melupakannya. Longchen menamparkan kakinya. Sekarang dia harus lari kembali. Tapi dia tidak membuat Mengki dan Tang Wan Er ikut dengannya. Dia bergegas kembali sendiri. Dia baru saja bergegas keluar pintu ketika dia bertabrakan dengan seseorang yang secara kebetulan masuk. Ketika mereka bertabrakan, lapisan cahaya tiba-tiba muncul dari orang itu dan mengirim Longchen terbang kembali. Tapi orang itu juga tersandung kembali. Apakah kamu buta? Pendatang baru itu seorang wanita. Dia ramping dan cantik. Rambut panjangnya seperti air terjun yang beriak ke pinggangnya. Dia sangat cantik, dan dia bahkan memiliki persona yang luar biasa. Dia adalah seorang wanita cantik yang memiliki penampilan dan keanggunan. Tapi ada juga kesombongan besar yang datang darinya. Kata-katanya sangat menjengkelkan bagi seseorang. Longchen hendak meminta maaf, tetapi mendengar tegurannya, dia kesal. Jika kamu tidak buta, kamu tidak akan masuk ke dalam diriku. Jangan mencoba menyalahkan semua pihak. Jangan menjadi periuk yang menyebut ketel hitam. Petik 2 Longchen, ada apa? Mengki dan Tang Wan Er dengan tergesa-gesa keluar untuk melihat kata-kata Longchen. Ketika mereka melakukannya, mereka berdua terkejut. Bab 706 banding 706 Zong Wu Yan, teriak Mengki dan Tang Wan Er. Dia adalah Zong Wu Yan. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak disengaja? Kamu Longchen. Zong Wu Yan dengan dingin menatap Longchen dan kemudian menggelengkan kepalanya. Benar-benar dua bunga yang menempel di kotoran. Petik 2 Setidaknya itu lebih baik daripada terjebak di mana-mana. Geram Longchen. Penyakit mental apa yang diderita wanita ini? Bukannya dia memprovokasi dia. Zong Wu Yan hanya mendengus dan masuk untuk masuk. Apa yang terjadi, Longchen? Kenapa kamu bertarung di sini? Tanya Mengki. Hanya hantu yang tahu. Dugaan saya adalah dia tidak meminum obatnya sebelum meninggalkan rumah, atau mungkin dia meminum obat yang salah. Tunggu saja di sini sementara saya mendapatkan segel saya, kata Longchen. Saya pikir kami harus pergi dengan Anda. Dengan temperamen Anda, ketika Anda bertemu Zhao Wu Ji, jika dia tidak menyerang Anda lebih dulu, Anda mungkin akan menjadi orang yang menyerangnya. Mengki menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar membiarkan Longchen pergi sendiri, maka dalam keadaan marah, jika Zhao Wu Ji memprovokasi dia bahkan sedikit, dia mungkin akan meledak. Mengki sangat memahami Longchen dengan sangat baik. Lebih baik aman. Ketika mereka akhirnya mendapatkan segel super monasteri dan kembali, Zong Wu Yan sudah pergi, membiarkan Mengki dan Tang Wan Er menghela nafas lega. Longchen, apakah menurut Ngu Zong Wu Yan itu cantik? Tang Wan Er tiba-tiba bertanya dalam perjalanan pulang. Hampir saja, meskipun dia tidak menyukainya sebagai pribadi, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar cantik. Seseorang harus mendiskusikan berbagai hal tanpa bias. Kalau begitu, apakah kamu menyukainya? Tanya Tang Wan Er. Seperti dia, mengapa saya menyukainya? Petik 2. Jangan main-main. Saya serius. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak menyukainya, kata Longchen. Kenapa tidak? Dia sangat cantik. Tang Wan Er melanjutkan pertanyaannya, menolak untuk melepaskan Longchen begitu saja. Apa? Apakah saya harus menyukai seseorang hanya karena mereka terlihat cantik? Longchen praktis tidak bisa berkata-kata. Logika macam apa ini? Jangan mengalihkan pembicaraan. Apakah dia secantik aku dan saudara perempuan Mengki? Petik 2. Wan Er. Mengki tersipu. Siapa yang menanyakan pertanyaan seperti ini? Longchen tertawa. Dalam hal kecantikan, dia mungkin hampir tidak bisa berdiri di level yang sama denganmu. Tetapi jika menyangkut keluasan hatinya, dia terlalu kurang. Petik 2. Luasnya hatinya. Mengki dan Tang Wan Er tidak mengerti apa yang dia katakan pada awalnya, tetapi mengikuti tatapannya ke dada mereka. Keduanya langsung tersipu. Longchen, dasar mesum. Beraninya kamu mengatakan sesuatu seperti itu. Petik 2. Longchen tertawa dan lari. Mengki dan Tang Wan Er langsung mengejar. Sudah lama sekali sejak Longchen merasa sesantai ini, tertawa dan berbicara dengan kecantikannya. Meskipun dia menyukai perasaan seperti ini, begitu mereka kembali, dia harus turun ke bisnis. Dia memberikan cincin spasial Huo Hufang kepada Mengki dan Tang Wan Er sehingga mereka bisa mengatur apa yang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, dia memikirkan apa yang telah dia menangkan karena menempati posisi pertama di kompetisi Kaisar Pil. Dia buru-buru melihat ke dalam cincin spasial emas itu. Ini juga merupakan cincin kehidupan yang sangat besar, dan bahkan lebih luas dari cincin kehidupan Huo Hufang. Tung Kupil. Longchen melihat tiga hal di atas ring. Salah satunya adalah Tung Kupil emas. Krune yang diukir di atasnya memberikan aura elegan. Ini sebenarnya Tung Kupil di level item mencantet. Longchen sangat terkejut. Tung Kupil harus dimiliki oleh para alkemis, yang kedua setelah Pil Flames. Tapi Tung Kupil bukanlah barang biasa, dan tidak sembarang orang bisa membuatnya. Seorang master tempa biasa mungkin bisa membuat semua jenis senjata, tapi mereka tidak akan bisa membuat Tung Kupil. Itu karena menempat Tung Kupil membutuhkan penggunaan Pil Flames. Hanya melalui penggunaan Pil Flames, Tung Kupil memiliki spiritualitasnya sendiri. Kemudian, memurnikan lebih banyak Pil tidak akan membuatnya aus, tetapi justru akan menutrinya. Saat memurnikan lebih banyak Pil, kualitasnya akan meningkat. Semakin banyak Tung Kupil digunakan, semakin berharga jadinya. Jadi alkemis sejati akan selalu memberikan Tung Kupil mereka kepada murid yang paling mereka cintai sebelum mati. Namun, untuk mendapatkan efek semacam ini, Tung Kupil harus mencapai level enchanted. Tung Kupil lain juga bisa memiliki sedikit efek bergizi, tetapi efek itu pada dasarnya dapat diabaikan. Tung Kupil di tingkat enchanted memiliki rune formasi khusus yang diukir di dalamnya. Saat memurnikan Pil, rune itu akan menarik energi alam sekitarnya ke dalam Pil untuk meningkatkan kualitasnya. Alkemis juga bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melipat gandakan efek rune itu, tapi tidak setiap alkemis memiliki kualifikasi itu. Itu karena hanya memurnikan Pil akan sangat membebani kekuatan spiritual mereka, dan mereka tidak akan memiliki energi tersisa untuk mengaktifkan rune. Tapi Long Chen berbeda. Kekuatan spiritualnya sangat luas, dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan semuanya. Tung Kupil ini dibuat khusus untuknya. He he, harta karun, pasti harta karun. Saya akan bisa memperbaiki dua kali lebih cepat dengan setengah usaha sekarang. Long Chen sangat senang. Di cincin spasial Huo Hu Fang, dia telah menemukan Tung Kupil tingkat 6. Itu pasti kelas puncak di antara Tung Kupil tingkat 6. Pada saat itu, dia langsung melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Tapi dibandingkan dengan Tung Kupil tingkat encantet ini, Tung Kupil tingkat 6 itu benar-benar sampah. Hanya Tung Kupil ini yang benar-benar membuatnya puas. Saat ini, dia telah menghonsumsi hampir seribu Pil Istana Pencerahan, tetapi Topan masih belum mencapai keadaan puncaknya. Dia memperkirakan dia akan membutuhkan hampir seribu lagi untuk mencapai titik itu. Masalah utamanya adalah Pil yang dia konsumsi tidak berkualitas tinggi. Huo Long hanya mampu memurnikan Pil 1 cincin. Itu kualitas yang jauh lebih rendah daripada Pil yang dia olah sendiri. Tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki. Tung Kupil tingkat terpesona ini menyelesaikan salah satu kebutuhan mendesaknya. Meskipun kualitas Pil tidak akan segera jauh lebih tinggi, seiring berjalannya waktu, di bawah api bumi dan nutrisi Pil Obat, Tung Kupil ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik, memungkinkan kualitas meningkat secara bertahap. Semakin banyak Tung Kupil digunakan, semakin baik. Dia langsung melemparkan Tung Kupil ke Huo Long, membuatnya terus menyempurnakan Pil Istana Pencerahan. Dia perlu merepotkan Huo Long selama ini. Biasanya, ketika Huo Long tidak memurnikan Pil, itu melahap energi dari api binatang itu. Setelah penuh, itu akan terus bekerja. Long Chen pindah ke item berikutnya. Itu adalah sajadah. Itu ditenun dari rumput unikon surgawi sembilan yang uang apa. Long Chen kaget. Ini adalah sejenis rumput yang sangat ajaib yang bisa menyehatkan jiwa seseorang. Satu tangkai bisa digunakan selama seratus tahun. Tapi seluruh tikar ini ditenun darinya. Setidaknya harus ada ratusan batang. Sayangnya, meskipun itu adalah harta karun yang bagus dan bisa dibilang barang ketuhanan bagi alkemis, itu tidak berguna bagiku. Tetapi Mengki dan Wan Air dapat menggunakannya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Mengki karena dia seorang kultifator jiwa yang murni. Dia tidak memiliki peralatan rumah tangga yang cocok sekarang, jadi dia harus bergantung sepenuhnya pada seni jiwa. Dengan sajadah ini, kultifasinya pasti akan berkembang pesat, dan tidak ada kekhawatiran yayasannya menjadi tidak stabil sebagai kultifator jiwa. Saya kira saya pertama-tama akan mengambil batang dan menanamnya di ruang kekacauan utama. Petik 2. Setelah itu, dia beralih ke item ketiga dan terakhir. Ini, sial, mereka benar-benar menipu saya. Item terakhir adalah pil obat. Itu dikenal sebagai pil kuno, sesuatu yang mengalir dari zaman kuno. Pil dao dipenuhi dengan variasi. Meskipun sebagian besar pil obat seharusnya dikonsumsi segera atau dalam jangka waktu tertentu, beberapa tidak. Mereka harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pil ini ditutupi lapisan khusus yang disebut tabir pil yang memungkinkannya menyerap energi dari matahari dan bulan untuk memberi makan pil. Efek bergizi ini sangat lambat. Metode untuk memperbaiki pil semacam itu sudah hilang. Jadi, pil semacam itu biasanya hanya ditemukan saat menjelajahi reruntuhan kuno. Tapi tidak semua pil bisa disimpan begitu lama. Beberapa pil akhirnya akan menjadi beracun, dan segera setelah Anda mengkonsumsinya, Anda bisa naik. Meskipun pil ini tertutup kerudung pil, Long Chen tahu pil apa itu. Itu adalah pil tingkat ke-7, pil jiwa harimau glip tersembunyi. Bahan utamanya adalah jiwa hidden glip tiger peringkat ke-7. The hidden glip tiger adalah magical beast dari zaman kuno. Tetapi bahkan saat itu, itu sangat langka. Hidden glip tiger memiliki serangkaian garis di tubuhnya. Garis-garis itu tidak ditetapkan saat lahir. Sebaliknya, garis-garis itu akan terus berubah saat basis kultivasi mereka tumbuh. Dikabarkan bahwa hidden glip tiger bukanlah magical beast biasa. Ini benar-benar mengandalkan pemahaman Tao surgawi untuk berkultivasi. Kedengarannya benar-benar tidak masuk akal, jika magical beast mengandalkan pemahaman tentang heavenly Tao, apakah mereka akan menjadi magical beast? Namun, magical beast terbelakang semacam ini memang ada. Jiwa esensi hidden glip tiger mengandung energi Tao surgawi yang sangat padat. Jenis energi itu sangat ajaib, dan dapat membantu seseorang memahami Tao surgawi dan memungkinkan mereka untuk menembus kemacetan. Setelah menyerap esensi matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, cincinnya telah menghilang. Sebaliknya, sebuah sosok bisa dilihat di luar pil. Sosok itu bergerak seolah-olah itu hidup. Pil ini telah menembus batas pil bermutu tinggi untuk mencapai klasifikasi kelas atas. Jika Longchen menggunakan pil jiwa harimau glip tersembunyi tingkat ke tujuh tingkat atas untuk menerobos ke ekspansi laut, itu akan menjadi pemborosan harta yang mutlak. Lebih penting lagi, hal ini pada dasarnya tidak berguna bagi Longchen. Dia mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9. Jalur kultifasinya berbeda dari yang lain, dan pil ini tidak akan berpengaruh padanya. Selain itu, bukan hanya dia tidak bisa menggunakannya. Yang lain juga tidak membutuhkannya. Fondasi semua orang di alam siantian sangat kokoh. Bahkan tanpa pil ini, mereka dengan lancar akan mencapai ranah ekspansi laut. Hem, jika saya menambahkan beberapa bahan ke pil ini, saya bisa memberikannya kepada kakak. Jika dia beruntung, dia akan memiliki kesempatan yang pasti untuk menerobos ke Fondation Forging. Kemudian dengan seorang ahli tingkat leluhur mendukung saya, tidak bisakah saya gila seperti yang saya inginkan di Suantian Dao Sekte. Saya bisa menamparkan siapapun yang saya inginkan. Saya bisa merebut wanita siapapun yang saya inginkan. Petik 2 Untuk ahli ekspansi laut, efek pil ini akan sedikit kurang. Tapi Longchen menemukan formula yang sangat rumit dalam ingatan dewa pil. Malam itu, dia memurnikan semangkuk cairan obat. Cairan obat ini tidak ada gunanya sendiri, tetapi ketika dikonsumsi dengan pil jiwa harimau mesin terbang tersembunyi, efek obat gabungan akan 10 kali lebih besar. Bahkan Sui Wuhen, seorang ahli ekspansi laut, akan memiliki peluang bagus untuk maju. Sama seperti itu, memegang semangkuk cairan obat, Longchen bergegas menuju kediaman Sui Wuhen. Bab 707 Meninggalkan kediaman Sui Wuhen, Longchen dipenuhi dengan antisipasi. Jika Sui Wuhen dapat mencapai Foundation Forging, dia akan benar-benar menemukan pendukung yang dapat diandalkan untuk dirinya sendiri. Sui Wuhen pada awalnya bingung saat melihat Longchen membawakannya pil dan cairan obat. Longchen secara langsung menjelaskan bahwa itu adalah obat khusus yang dia perbaiki hanya untuknya. Meskipun dia menganggap ini aneh karena dia tidak tahu banyak tentang alkimia, dia masih mengkonsumsinya karena kepercayaannya pada Longchen. Begitu dia melakukannya, ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan yang liar. Dia segera merasakan keadaan mentalnya memasuki keadaan kosong, dan persepsinya tentang tau surgawi secara bertahap menjadi lebih jelas. Keuntungan terbesarnya adalah dia benar-benar merasakan kemacetannya sedikit melemah. Dia terlalu akrab dengan perasaan itu. Dia telah merasakannya tiga kali di masa lalu, sayangnya, dia tidak pernah bisa memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang, tanpa pengingat Longchen, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dia fokus memasuki keadaan meditasi yang sempurna untuk memanfaatkan kesempatan ini. Untuk ahli ekspansi laut, maju ke penempaan Foundation tidak sesederhana hanya menyerang penghalang. Sui Wuhen sudah berada di alam ekspansi laut akhir selama hampir 500 tahun. Dia telah mencoba menyerang Foundation Forging tiga kali, tetapi dia gagal. Mencoba mencapai penempaan yayasan melalui kekerasan tidak ada gunanya. Itu bergantung pada meraih kesempatan tertentu yang diberikan tahu surgawi kepada Anda. Ketika pikiran seseorang memasuki keadaan benar-benar tenang, akan lebih mudah untuk menangkap kesempatan itu. Tapi dunia dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang benar-benar mampu menjaga pikiran dan hati mereka dalam keadaan tenang yang sempurna tanpa pikiran yang mengganggu. Setelah gagal tiga kali, Sui Wuhen menjadi sedikit sedih. Dia tidak bisa merasakan kesempatan seperti ini dalam 300 tahun terakhir. Dia sudah menerima bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai Foundation Forging. Sekarang Longchen memberinya kesempatan lagi. Selain itu, pemahamannya tentang tahu surgawi tidak pernah sejelas ini sebelumnya. Dia akan berusaha sekuat tenaga dalam usahanya untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menempa platform abadi. Penempaan fondasi mengacu pada pembuatan platform di atas laut yang diperluas. Platform ini terkadang disebut platform abadi. Itu juga kadang-kadang disebut platform dao. Itu adalah fondasi kesempatan Anda untuk menjadi abadi atau dewa. Dapat dikatakan bahwa hanya setelah Anda mencapai penempaan dasar, Anda adalah seorang kultifator sejati. Adapun yang disebut sebagai makhluk abadi dan dewa, mereka hanyalah legenda. Tapi memang benar bahwa begitu Anda mencapai Foundation Forging, umur Anda akan sangat panjang. Pakar ekspansi laut memiliki umur sekitar 1.500 tahun. Namun, Sui Uhen hanya akan memiliki umur 1.200 tahun. Itu karena kebanyakan wanita, terutama wanita cantik, akan berlatih seni rahasia. Dengan harga mengurangi umur mereka, mereka bisa mempertahankan penampilan awet muda mereka. Itu juga mengapa ada banyak pria tua di si ekspansion tetapi tidak banyak wanita tua. Tetapi begitu Anda mencapai Foundation Forging dan menciptakan platform abadi Anda, Anda akan mampu menyerapki abadi yang sangat tipis di udara. Kemudian umur Anda akan meningkat menjadi 5.000 tahun, dan penampilan awet muda Anda akan dipulihkan. Long Chen hanya bisa membantu sebanyak ini. Sisanya terserah Sui Uhen. Menurut alasan, dia seharusnya memiliki peluang bagus. Ketika Long Chen kembali, dia melihat Mengki dan Tang Wan Er berpegangan tangan dan diam-diam membisikkan sesuatu. Dia tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka langsung memerah dan menutup mulut. Berbicara buruk tentang seseorang di belakang punggung mereka, setiap orang dihukum dengan satu ciuman. Petik 2 Long Chen tiba-tiba menukik ke bawah dan mencium masing-masing Mengki dan Tang Wan Er. Keduanya melepaskan badai tinju terhadapnya. Dia tertawa dan bergegas ke ruang pelatihan pribadinya. Persidangan akan segera dimulai, dan dia harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dari empat jenius surgawi, dia mengalami dua. Beruang itu sudah menjadi musuh bersamanya. Dengan demikian, pasti akan ada seseorang untuk diajak bermain dalam persidangan. Sui Uhen telah memberitahunya bahwa dia adalah seorang ahli atribut bumi. Jika dia memanggil teriakan Tau Surgawi, maka apakah itu surga atau bumi, energi tak berujung akan menjadi miliknya untuk digunakan. Dia berbeda dari yang palsu seperti Huo Wufang. Dia benar-benar peringkat dua celestial, dan keduanya sama berbeda seperti langit dan bumi. Meskipun Long Chen tidak takut padanya, jika dia berbicara terus terang, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Adapun Zong Uyan, dia jelas bukan wanita yang baik hati. Begitu dia membuka mulutnya, sepertinya dia ingin menggigit seseorang. Selanjutnya, Long Chen merasa dia terlalu sombong. Dia suka memandang rendah orang-orang. Itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Meskipun dia belum tentu menjadi musuh, kemungkinan mereka menjadi sekutu pada dasarnya nol. Adapun dua lainnya, dia ragu mereka akan baik-baik saja ke arahnya, terutama pipa air itu. Dia kemungkinan besar akan mempersulitnya dalam persidangan. Menurut Sui Uhen, percobaan ini sangat bermanfaat. Begitu banyak orang akan habis-habisan untuk uji coba ini. Itu karena Long Chen tahu persidangan ini sangat penting sehingga dia percaya bahwa Zhao Uji pasti akan membereskan semua batu batas sehingga dia bisa berpartisipasi. Saat ini, Long Chen harus segera meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dalam persidangan, dia mungkin akan ditekan. Maka itu tidak akan menyenangkan. Dia mengeluarkan tungku pilnya. Dia perlu secara pribadi memperbaiki beberapa pil dengan kualitas yang lebih tinggi untuk memadatkan siklon. Ah, menyegarkan sekali. Long Chen baru saja membuka tungku saat mulai bersinar redup. Saat dia menuangkan kekuatan spiritualnya, Rune Tungku menjadi lebih cerah, hampir tampak seperti hidup. Dia baru saja menuangkan bubuk ketika mereka langsung bergabung. Tungku pil juga memberinya kendali yang lebih besar, dan dia tidak perlu khawatir tentang nyala api yang tiba-tiba tumbuh dan mengubah bahan menjadi abu. Juga, Rune Tungku pil diaktifkan oleh kekuatan spiritualnya, yang menyerap energi udara dan menuangkannya ke dalam pil. Tungku sedikit bergetar, Long Chen tercengang. Dia benar-benar menyempurnakannya dengan sangat cepat. Membuka tutupnya, dia melihat sembilan pil berkilau seperti batu giyok yang masih bergulir perlahan di dalam tungku. Sial, semuanya pil sembilan cincin. Ini terlalu luar biasa. Long Chen menelan ludah. Ini adalah tungku pil terbaik yang pernah dia temui. Dalam kegembiraannya, dia memurnikan sembilan tungku pil sekaligus, dan semuanya adalah pil sembilan cincin. Dan dengan nutrisi jiwanya, tungku pil hanya menjadi lebih baik. Setelah itu, dia menempatkan tungku kembali ke ruang kekacauan utama dan meminta Huo Long memperbaiki sendiri. Bagaimanapun, Huo Long tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Api binatang yang dikurung hanya mampu memberinya satu gigitan energi setelah pemulihan sepanjang hari. Huo Long tidak ada yang bisa dilakukan selama sisa hari itu, jadi itu langsung menjadi magang pekerja keras Long Chen. Saat kekuatan Huo Long meningkat, kecerdasannya juga tumbuh. Itu benar-benar melahirkan sedikit energi jiwa. Itu mampu mengkomunikasikan pikiran sederhana dengan Long Chen, dan bahkan bisa menggunakan energi jiwanya saat memurnikan. Ledakan. Suara ledakan datang dari tubuh Long Chen. Dia senang, berpikir bahwa topan telah terbentuk sepenuhnya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Sebagai gantinya, dia telah maju ke panggung surga Xiantian ketiga. Meskipun dia tidak sengaja berkultivasi, jumlah energi yang sangat besar di lebih dari seribu pil istana pencerahan telah mendorong basis budidayanya lebih tinggi. Delapan puluh satu sembilan pil istana pencerahan dikonsumsi hanya dalam beberapa jam. Tak perlu dikatakan lagi bahwa energi yang terkandung dalam pil sembilan cincin benar-benar luar biasa. Topan itu semakin membesar. Long Chen memperkirakan bahwa dia akan benar-benar memadatkannya hanya dengan seratus pil lagi. Dia akan terus menyempurnakan saat Tang Wan R memanggilnya. Semua orang telah berkumpul, sidang akan segera dimulai. Long Chen merapikan dan berjalan keluar dengan Tang Wan R. Dia baru saja keluar ketika dia melihat Meng Ki berbicara dengan Sui Wu Hen. Itu gagal. Long Chen tidak bisa menahan kekecewaan saat melihat Sui Wu Hen. Auranya tidak berubah sedikit pun. Sui Wu Hen melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Dia tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Dia berbisik, itu sukses. Petik 2 Tapi Aoramu Bodoh, ranah Foundation Forging berbeda dengan ranah lain. Sekalipun saya berhasil memanfaatkan kesempatan ini, memadatkan fondasi membutuhkan waktu lama. Hanya melalui banyak waktu dan usaha yang memungkinkan untuk menciptakan platform abadi. Hanya setelah platform abadi terbentuk, saya akan mengalami baptisan kesengsaraan surgawi dan menjadi dapat merasakan ki spiritual yang abadi di dunia. Hanya dengan begitu aku akan menjadi ahli tingkat leluhur sejati. Saya sudah mulai memadatkan fondasi di laut ki saya. Dengan kata lain, saya akan segera menjadi ahli tingkat leluhur. Hanya saja orang lain belum bisa merasakannya. Ekspresi serius dan tegas yang konstan di wajah Sui Wuhen akhirnya menghilang. Dia tampak seperti wanita di musim semi masa mudanya, dan senyum kegembiraan muncul di wajahnya. Haha, selamat kakak. Bukankah itu berarti saya bisa menjadi gila seperti yang saya inginkan di suantian Dao Sekte sekarang? Long Chen juga sangat bersemangat. Perasaan memiliki pendukung yang andal benar-benar bagus. Melihat senyum jahatnya, kegembiraan Sui Wuhen memudar setidaknya setengahnya. Dia memperingatkan, Long Chen, dasar bocah kecil, lebih baik kamu tidak sengaja membuat masalah. Bahkan setelah saya naik ke Foundation Forging, status saya hanya akan berada di level wakil sekte. Ketika datang ke kemampuan tempur, saya pasti tidak akan berada pada level yang sama dengan leluhur sejati. Yang terpenting, masih ada Master Sekte di atas wakil Master Sekte. Itu adalah orang yang telah hidup begitu lama sehingga secara praktis mereka mencapai tingkat fosil hidup. Jangan main-main, karena jika Anda akhirnya mengganggu orang itu, kita semua akan dikutuk. Petik 2. Long Chen dengan canggung tersenyum. Kaka, apakah menurutmu orang yang berperilaku baik seperti aku akan dengan sengaja menimbulkan masalah? Setelah mengatakan itu, dia melihat Mengki dan Tang Wan Er menatapnya dengan aneh. Tidak bisa lebih jelas lagi apa yang mereka pikirkan, mereka tidak mempercayainya. Itu membuat Long Chen merasa lebih canggung. Bagaimana mungkin kedua gadis ini tidak tahu bagaimana membela dia? Sui Wuhan berkata, Baiklah, mari kita fokus. Pastikan untuk merahasiakan masalah ini. Juga, kumpulkan yang lainnya. Dalam 2 jam, kami akan menuju ke wilayah percobaan. Petik 2. Bab 708 banding 708. Di depan patung leluhur dari Sekte Suantian Dao, 36 orang supermoneri telah berbaris. Long Chen dan yang lainnya dari supermonasteri ke-36 semuanya ada di paling belakang. Long Chen dengan hati-hati menilai orang-orang ini. Seperti yang dikatakan Sui Wuhan, jumlah supermonaster ke-36 benar-benar paling rendah dari semua supermonaster, dan sangat rendah. Karena dia berdiri di belakang, Long Chen tidak dapat melihat sekilas Zhao Wuji dan yang lainnya. Selain itu, tidak cocok untuk menggunakan kekuatan spiritualnya di sekitar sini. Itu terutama benar karena ada wanita di sini juga. Penyelidikan spiritual semacam ini tidak berbeda dengan mengintip mereka. Dia pasti akan dikutuk. Ada hampir 100 ribu murid elit di sini yang semuanya telah mencapai alam Siantian. Itu benar-benar memejutkan. Empat ahli keluarga dari Sekte Suantian Dao juga berkumpul. Mereka berada di atas panggung besar di depan. Masih ada tempat kosong di panggung itu, dan itu untuk wakil ketua Sekte. Dia belum datang, tapi keempat keluarga sudah berkumpul. Long Chen menyipitkan matanya. Di depan empat keluarga ada empat tetua kuno yang sedang mendiskusikan sesuatu. Long Chen tidak bisa berkata-kata, mengingat berapa usia mereka, sulit baginya untuk mengatakan siapa adalah siapa. Tidak diketahui berapa abad orang-orang tua ini hidup. Bagaimanapun, kerutan mereka lebih terkonsentrasi daripada lingkaran pertumbuhan pohon ek, dan rambut mereka seperti salju. Tapi tatapan mereka masih hidup dan sehat. Perasaan yang mereka berikan pada Long Chen adalah bahwa mereka adalah rubah tua yang licik yang telah mengambil bentuk manusia. Keempat orang ini adalah kepala keluarga. Meskipun basis kultivasi mereka baru mencapai rana ekspansi laut, alasan mereka menjadi kepala keluarga mereka bukan karena kekuatan, tetapi karena metode brilian mereka. Itulah yang membuat mereka disukai para kepala keluarga generasi sebelumnya. Tetua paling kiri adalah kepala keluarga Ku, Ku Cheng Feng. Supermonasteri pertama, dengan kata lain, supermonasteri terkuat, berada di antara sembilan supermonaster yang mereka kendalikan. Celestial peringkat kedua, Yue Qian Shan, juga berasal dari supermonasteri pertama. Yang berikutnya adalah seorang penatua dengan kumis dan janggut panjang. Dia adalah kepala keluarga Sui, Sui Yun Chong. Meskipun keempat orang ini adalah tetua kuno, ketika membandingkan mereka, Sui Yun Chong setidaknya sedikit lebih baik daripada yang lain. Sui Wu Hen duduk di belakangnya. Matanya terpejam, dengan jelas menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia tampak agak terisolasi jika dibandingkan dengan orang lain yang terus-menerus mendiskusikan sesuatu. Biara super terkuat yang dikendalikan oleh keluarga Sui adalah biara super kelima, dan jenius nomor satu mereka, Sui Guan Zi, berasal dari sana. Daripada mengatakan bahwa Sui Guan Zi adalah seseorang yang dibesarkan oleh biarawan kelima, lebih baik mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang secara pribadi dibesarkan oleh keluarga Sui. Alasan dia ditempatkan di supermonasteri kelima hanyalah formalitas. Di samping Sui Yun Chong adalah seorang tetua yang wajahnya sedikit lebih gelap. Dia adalah kepala keluarga Wang. Biara super kedua berada di bawah administrasi keluarga Wang, sedangkan Zong Wu Yan adalah ahli puncak mereka. Adapun tetua terakhir, dia botak. Kepalanya bahkan lebih bersinar dari kepala botak lainnya. Sepertinya dia telah menggosoknya dengan lilin. Cahaya yang dipantulkannya bisa menerangi seluruh langit dan bumi. Saat ini tengah hari, dan melihat dari kejauhan, seperti ada dua matahari. Tetua botak ini berasal dari musuh bebuyutan keluarga Sui, kepala keluarga Zou, Zou Tianyi. Meskipun keluarga Sui dan Zou tidak akur, ketika keempat kepala keluarga mengobrol, mereka sebenarnya tampak mengobrol dengan sangat damai. Saudara Yun Chong, selamat. Keluarga Sui Anda tidak hanya memiliki Sui Guan Zi, tetapi sekarang bahkan Long Chen telah kembali. Itu alasan perayaan, kata Zou Tianyi sambil tersenyum. Haha, ini berkah leluhur. Dia tidak akan membiarkan seorang jenius jatuh begitu saja. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, Saudara Tianyi, jawab Sui Yun Chong. Dia tahu orang tua ini sedang menyelidikinya. Seperti yang diharapkan, Zou Tianyi berkata, saya dan yang lainnya sangat penasaran, bagaimana Long Chen bisa bertahan dari hukuman surgawi itu. Bagaimanapun, lima ahli ekspansi laut jalur rusak, sembilan celestial, dan 80 ribu murid elit semuanya dimusnahkan olehnya tanpa satu pun dari mereka hidup. Tapi Long Chen melakukannya, benar-benar membingungkan. Petik 2 Apalagi Zou Tianyi, bahkan dua kepala keluarga lainnya terkejut setelah mendengar bahwa Long Chen telah kembali. Apa yang terjadi di wilayah kekacauan bukanlah rahasia di sekte Suantian Dao. Meskipun masalah ini terutama disebabkan oleh keluarga Huo Pil Tower, keluarga Zou adalah orang yang bertindak sebagai perantara. Batu Giyok Fotografi adalah buktinya, dan itu telah membuat marah wakil sekte. Keluarga Zou telah membuat banyak masalah untuk menyelesaikan perselingkuhan ini. Mereka tidak hanya mengkambing hitamkan Zou Kinyi dan putranya, tetapi mereka juga memberi Sui Wuheng sejumlah besar sumber daya sebagai kompensasi. Tapi begitu kompensasi itu diberikan, begitu orang-orang mereka terbunuh, begitu mereka kehilangan sumber daya itu, Long Chen tiba-tiba kembali hidup dan sehat. Itu membuat Zou Kinyi merasa seperti dia telah menelan omong kosong. Dia bahkan curiga bahwa mereka telah mengetahui selama ini bahwa Long Chen tidak mati, semuanya untuk menipu keluarga Zou-nya. Haha, Saudara Kinyi, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan sejelas ini dalam jumlah dan level mereka. Itu benar-benar membuat orang berpikir. Sui Yun Chong tertawa sinis. Pikirkan apa, Saudara Yun Chong? Jangan bicara omong kosong. Ekspresi Zou Tianyi tenggelam, Sui Yun Chong dengan jelas mencoba mengatakan bahwa dia telah berkolusi dengan jalan yang rusak. Tuduhan itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia tanggung dan merupakan sesuatu yang akan mengakibatkan kehancuran seluruh keluarga. Alasan masalah dengan mendirikan Long Chen telah menarik kemarahan wakil sekte adalah karena jalur rusak akhirnya berpartisipasi. Jika itu masalahnya, maka itu sama sekali berbeda dari pergulatan internal. Jika mereka tidak menyalahkan semua keluarga Huo, keluarga Zou-nya benar-benar tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Hahaha, Saudara Tianyi, kamu terlalu sensitif. Maksud saya adalah saya pikir anda pasti suka mengumpulkan informasi. Pasti berat bagimu, kata Sui Yun Chong sambil tertawa. Tetapi siapapun yang memiliki telinga dapat mendengar dia dengan sengaja mengejek Zou Tianyi karena berkolusi dengan jalur rusak untuk mengatur Long Chen. Meskipun masalah ini telah didukung oleh keluarga Huo, mereka tidak dapat melepaskan diri dari noda itu. Semua orang yang hadir adalah rubah tua yang cerdik. Zou Tianyi tidak marah. Jika dia marah, itu akan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia sudah lama terbiasa dengan perdebatan verbal semacam ini. Haha, aku benar-benar menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan keluarga Zou saya. Kami melahirkan murid-murid yang merosot yang diombang-ambingkan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Sebagai kepala keluarga, saya secara alami berbagi sebagian dari kesalahan itu, jadi saya melihat secara mendalam masalah ini untuk mendapatkan keadilan bagi Long Chen. Jika tidak, bagaimana saya akan menghadapi murid-murid ini? Zou Tianyi menghela nafas karena malu. Sangat disayangkan bahwa Long Chen tidak cukup dekat. Jika dia mendengar ini, dia mungkin harus bersujud padanya dengan kagum. Dia pasti harus bertanya, bagaimana Anda bisa membuat wajah Anda setebal ini? Tetapi orang-orang tua ini semua mampu melakukan tindakan memalukan dan tidak tahu malu tanpa mengedipkan mata. Sui Wuhan menutup matanya, tetapi mulutnya melengkung seperti senyum mengejek. Dia tidak ingin berbicara, dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan kata-kata munafik seperti ini. Adapun mengapa dia tidak membuka matanya, itu karena dia takut muntah saat melihat wajah mereka. Saudara Tianyi benar-benar orang yang memiliki integritas dan karakter yang tidak perlu dipertanyakan lagi, teladan bagi kita semua, puji Sui Yun Chong. Tapi ketika orang lain mendengarnya, itu terdengar mengejek. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Tapi saya merasa ini adalah hal yang tepat bagi semua orang untuk mengetahui fakta sebenarnya. Bagaimana menurutmu, kepala biara Sui? So Tianyi memandang Sui Wuhan. Setelah melihat ini, Sui Yun Chong sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia masih marah dengan Sui Wuhan. Anak ini terlalu tidak patuh. Ketika sampai pada senioritas, Sui Wuhan harus memanggilnya paman. Tetapi karena masalah dengan Long Chen, dia bahkan melawan pamannya ini, menyebabkan dia kehilangan muka. Dan ketika tiba waktunya untuk mendapatkan kompensasi, dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk mendukung keluarga. Adapun keluarga Zhou, mereka benar-benar brilian. Mereka dengan sengaja menyerahkan kompensasi kepada Sui Wuhan untuk memicu perselisihan internal di antara keluarga Sui. Hasilnya persis seperti yang diinginkan Zhou Tianyi. Karena kematian Long Chen, dia telah membayar banyak kompensasi. Tetapi kompensasi ini telah digunakan untuk memicu ketidakharmonisan dengan Sui Wuhan dan anggota keluarga Sui lainnya. Itu tadi langkah yang brilian. Tapi sekarang Long Chen telah muncul kembali, dan dia merasa seperti telah ditipu, seolah-olah dia adalah orang yang jatuh ke dalam perangkap keluarga Sui. Dia bahkan curiga bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga Sui hanyalah tindakan yang mereka lakukan untuk dilihatnya. Apa yang kamu bicarakan? Sui Wuhan perlahan membuka matanya. Tapi dia tidak melihat Zhou Tianyi. Dia tidak ingin melihat kepala botak yang melotot itu. Melihat benda berminyak itu membuatku mual. Tentu saja aku sedang membicarakan tentang Long Chen. Bagaimana dia bisa bertahan? Begitu banyak orang meninggal, dan dia satu-satunya yang selamat. Saya berharap kepala biara Sui dapat menjelaskannya kepada saya dengan sedikit detail dan bakat. Kami semua sangat ingin tahu, kata Zhou Tianyi. Tapi kata-katanya jelas merupakan jebakan. Itu terutama benar tentang memintanya menjelaskannya dengan bakat. Jelas dikatakan bahwa dia berharap dia datang dengan kebohongan yang baik tanpa lubang. Itu sangat kuat. Namun, ketika kata-kata seperti itu keluar dari mulut orang-orang tua ini, itu selalu terdengar terlalu ramah, membuat orang berpikir itu hanya percakapan biasa. Tapi sebenarnya, kata-kata mereka semuanya berisi pisau tersembunyi yang dirancang untuk membuat marah lawan mereka dan membuat lubang di kondisi mental mereka. Keterampilan ini penting bagi seorang kepala keluarga. Long Chen berkata bahwa ketika dia menghadapi hukuman surgawi, tanah terbelah, dan dia langsung melompat. Kemudian tanah menutup di belakangnya, dan begitulah cara dia menghindari kesengsaraan surgawi. Setelah itu, dia menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk menggali terowongan untuk keluar. Makanya dia hampir ketinggalan sidang, kata Sui Wu Hen. Sebenarnya, dia menciptakan omong kosong belaka. Itu adalah keterampilan yang dia pelajari dari Long Chen. Dia merasa setelah berhubungan dengan Long Chen begitu lama, karakternya sendiri telah berubah. Sekarang dia bisa mengoceh dengan liar tanpa mengedipkan mata. Dia menghabiskan beberapa bulan untuk menggali terowongan. Secara alami, tidak ada yang mempercayainya. Iya. Long Chen berkata bahwa dia menjadi bodoh karena teror pada saat itu dan bahwa dia secara tidak sengaja menggali ke bawah. Hanya setelah menggali selama beberapa bulan barulah dia menyadari kesalahannya dan menggali arah lain, memungkinkan dia untuk sekali lagi melihat matahari, kata Sui Wu Hen. Omong kosong, marah Zou Tianyi. Dia jelas hanya mengotak atik mereka. Tidak peduli betapa bodohnya seseorang, bagaimana mungkin mereka mengacaukan naik turunnya. Jika hanya salah mengira utara, timur, selatan, dan barat, itu satu hal. Tapi tidak ada yang bisa sebodoh itu. Saya juga merasa itu tidak masuk akal. Jadi jika Anda ingin tahu yang sebenarnya, jika Anda ingin lebih detail, jika Anda ingin lebih banyak bakat, Anda harus bertanya pada Long Chen. Dia pasti akan memberi Anda tanggapan yang memuaskan. Sui Wu Hen tersenyum. Dengan karakter Long Chen, dia bisa membuat mereka tercekik sampai mati hanya dengan satu kalimat. Sui Wu Hen dipenuhi dengan antisipasi. Dengan kemampuan Long Chen untuk membuat marah orang lain, akankah dia membuat marah orang-orang ini sampai mati ketika mereka bertemu satu sama lain. Dia bahkan memiliki keinginan untuk memanggil Long Chen dan bertanya tentang masalah ini sekarang. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di langit, dan mulut semua orang segera menutup. Mereka buru-buru berdiri dan membungkuk. Salam Wakil Master Sekte. Bab 709. Orang yang datang adalah Wakil Master Sekte. Setelah kedatangannya, alun-alun yang agak bising itu segera menjadi sunyi. Tatapan Wakil Sekte menguasai semua orang. Sudah waktunya, uji coba bela diri Suantian Dao Sekte akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperingatkan kalian semua. Uji coba ini adalah kesempatan besar bagi anda semua. Hargai dengan benar. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Sui Wu Hen juga menekankan bahwa ini adalah kesempatan, manfaat terbesar yang diberikan Sekte Suantian Dao kepada murid-muridnya. Tetapi dia tidak secara langsung mengatakan apa itu. Wakil Master Sekte perlahan membentuk segel tangan, dan ruang mulai bergetar hebat. Long Chen melihat ratusan pilar batu besar di sekitar alun-alun menyala dengan rune. Adegan di sekitarnya langsung berubah. Ini, ini formasi. Long Chen kaget. Seluruh alun-alun sebenarnya adalah formasi transportasi yang sangat besar. Langit menjadi gelap, dan matahari yang terik telah lenyap sama sekali. Mereka muncul di tepi sebuah baskom besar. Cekungan ini memiliki diameter puluhan ribu mil. Tanah itu adalah batu mengkilap yang tampak seperti dipoles dengan cermat. Ini benar-benar tampak seperti wajan besar. Untuk apa ini? Apakah mereka seharusnya memasak semacam tumis raksasa di sini? Ini adalah bagian pertama dari uji coba, Laut Suantian. Mengumumkan Wakil Ketua Sekte dari Udara. Laut. Murid-murid semua terperangah. Di mana lautnya? Gemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar. Semua orang buru-buru melihat ke arah baskom, hanya untuk melihat pusaran air besar muncul. Tekanan yang menakutkan menyebabkan hati mereka bergetar. Pusaran air semakin membesar. Angin astral yang tak berujung mengepul dengan ganas seperti gelombang laut. Bahkan dari tepi, mereka merasa sulit bernapas. Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Angin ini, hati Long Chen bergetar. Sekarang Anda mengerti mengapa ini disebut Laut Suantian. Sekte Suantian Dao tidak hanya berlangsung di sini. Sekte Cabang Wastelen Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, dan sumber utara semuanya menjalani uji coba pada saat yang sama. Waktu antara pertemuan bela diri berbeda setiap saat. Ini diputuskan oleh kepala sekte di Central Plains. Kadang hanya terjadi 10 tahun sekali, kadang 50 tahun sekali. Fakta bahwa Anda bertepatan dengan itu kali ini adalah keberuntungan Anda. Ujian ini hanya terbuka untuk murid siantian. Adapun apa manfaatnya, menurut aturannya, Anda harus merasakan dan mengujinya sendiri. Ini bukan karena kami tidak ingin memberitahu Anda, tetapi karena percobaan ini terlalu ajaib. Setiap orang akan mendapatkan hal yang berbeda, dan bagi kami untuk mencoba membimbing Anda berdasarkan standar orang lain hanya akan merugikan Anda. Jadi dalam uji coba ini, kamu harus merabar-rabar dirimu sendiri. Adapun keuntungan apa saja yang bisa didapatkan, terserah keberuntungan. Petik 2. Pusaran air di Baskong semakin besar saat wakil ketua sekte berbicara. Angin itu seperti air pasang. Itu benar-benar tampak seperti lautan luas. Longchen, gelombang pasang ini mengandung energi angin yang tak ada habisnya. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi saya. Tang Wan R menarik tangan Longchen dengan penuh semangat. Gelombang ini berisi kehendak pedang dao. Saya bisa merasakan niat pedang agung di dalamnya yang sangat membantu saya. Kata Yuezifeng. Yang lainnya juga sangat bersemangat. Mereka semua bisa merasakan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tapi Longchen terkejut. Kenapa dia tidak bisa merasakan apapun? Setelah satu jam berikutnya, semua orang melihat bahwa air pasang menjadi sangat jelas. Selanjutnya, sekarang dipecah menjadi warna yang berbeda. Daerah luarnya berwarna putih, lalu biru, merah, dan intinya adalah ungu. Lambat laun angin berubah menjadi gelombang laut. Namun, laut ini tidak terbuat dari air, melainkan angin. Semua orang akhirnya mengerti bagaimana tanah mengkilap itu terjadi. Baiklah, Laut Suantian telah terbentuk. Kalian bisa memilih sendiri di wilayah laut mana kalian ingin tinggal, kata Wakil Ketua Sekte. Mengikuti kata-katanya, beberapa orang segera masuk untuk mengambil jalan. Tapi mereka baru saja masuk ketika mereka tertiup kembali oleh angin liar. Mereka yang lebih kuat hanya memuntahkan setegup darah, sementara yang lebih lemah langsung pingsan. Dengan kecerdasan mereka, sungguh menakjubkan mereka masih hidup, desah Longchen. Longchen benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini berhasil mencapai tingkat kultivasi ini. Salah satu dari orang-orang itu benar-benar memasang postur gagah menyelam ke air, seolah-olah ombak ini adalah ombak biasa. Alhasil, hanya dengan mencoba memasuki tepian pusaran air, ia nyaris langsung meledak. Orang-orang bersimpati, tetapi mereka juga tidak bisa berkata-kata. Adapun Wakil Master Sekte dan ahli lainnya, mereka hanya menonton tanpa emosi sedikitpun. Kemungkinan besar, mereka telah mengadakan persidangan ini berkali-kali sehingga mereka sudah lama menjadi acuh-ta'acuh dengan situasi ini. Mengikuti beberapa lusin orang yang tidak beruntung yang membayar harga yang menyedihkan, yang lainnya menjadi lebih pintar dan memasuki ombak dengan hati-hati. Begitu mereka masuk, beberapa ekspresi orang berubah. Gelombang-gelombang ini mengandung tekanan kuat yang memberikan kekuatan konstan pada tubuh mereka, membuatnya terasa seperti gelombang mencoba menghancurkan mereka. Masuk dengan hati-hati sedikit demi sedikit mengambil semua yang mereka miliki. Mereka tidak bisa menahan rasa kagum pada, pejuang pemberani, yang baru saja mengujinya untuk mereka. Orang-orang yang berhasil masuk semuanya memiliki ekspresi kegembiraan. Jelas mereka harus mendapatkan keuntungan besar sekarang. Mengikuti beberapa orang pertama, yang lainnya tidak lagi ragu-ragu. Beberapa ahli bahkan memaksa melewati tekanan dan bergegas masuk. Itu karena semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanannya dan semakin besar manfaatnya. Ayo pergi juga, petik 2. Long Chen memimpin murid supermonaster ke-36 ke dalam baskom. Ketika ombak mendarat di tubuhnya, dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu begitu bersemangat. Di dalam gelombang ini semua berbagai energi langit dan bumi. Huo Long dan Lei Long hampir menyerang sendiri. Jangan repot-repot. Saya akan membantu Anda menyerapnya sebanyak mungkin. Long Chen buru-buru mencoba mengendalikan mereka. Jika mereka menyerang, mereka akan terlalu menakutkan, terutama Lei Long. Selama masa kesusahan terakhir kali, Lei Long telah menyerap semua kilat berbentuk manusia. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang bahkan Long Chen anggap menakutkan. Meskipun Huo Long memiliki api binatang untuk menyerap energi, dibandingkan dengan Lei Long, perbedaannya sangat besar. Tidak ada jalan lain, Lei Long memiliki terlalu banyak makanan untuk dikonsumsi. Sebagai perbandingan, Lei Long makan daging, sedangkan Huo Long memakan kulit pohon dan rumput. Yang satu sangat gemuk sehingga minyak akan keluar darinya, sementara yang lainnya adalah kulit dan tulang. Mereka tidak berada pada level yang sama. Betapa padatnya energi angin, seru Tang Wan Er. Long Chen tahu bahwa, laut, ini mengandung manfaat yang tak ada habisnya. Dan semakin dalam Anda melangkah, semakin besar manfaatnya. Bahkan pembudidaya tanpa elemen dapat menggunakan energi di sini untuk meredam tubuh fisik, menstabilkan fondasi, dan memahami Tao Surgawi. Sui Wuhan sepenuhnya benar ketika dia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat besar. Kesempatan semacam ini adalah sesuatu yang hanya eksistensi yang sangat besar seperti Suantian Dao Sekte memiliki kualifikasi untuk diberikan. Ini adalah kekuatan sekte besar, kekuatan yang tidak pernah bisa diharapkan oleh sekte lain. Astaga, Yue Qian Shen telah mencapai wilayah biru. Wilayah terluar Laut Suantian memakan waktu puluhan ribu mil, sedangkan wilayah intinya hanya beberapa ratus mil. Inti itu adalah wilayah ungu. Diluar wilayah inti adalah wilayah merah. Wilayah ini lebarnya 3 ribu mil. Lalu ada wilayah biru yang lebarnya 10 ribu mil. Sisanya adalah wilayah putih. Ini adalah wilayah terluas, dan karena warnanya yang putih sehingga lebih mirip perairan pantai. Ini adalah wilayah terlemah. Namun, bagi orang-orang ini, melewati wilayah putih ini akan membutuhkan jeda sesekali untuk menyesuaikan diri dengan tekanan baru. Hanya dengan begitu mereka bisa melanjutkan. Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat punggung dengan pedang di atasnya di kejauhan. Sosok itu baru saja menyerbu ke wilayah biru. Seberapa cepat, teknik gerakannya nampaknya sangat kuat, dan hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Sosok itu seperti bayangan saat maju, benar-benar mengabaikan tekanan yang menakutkan ini. Sepertinya dia sendiri adalah pedang yang memotong perlawanan. Sungguh niat pedang yang kuat, itu sudah terkondensasi menjadi keadaan padat, memuji Yue Zifeng saat dia melihat sosok itu. Tidak perlu iri, dia bukan targetmu. Long Chen menepuk bahu Yue Zifeng. Yue Zifeng mengangguk. Dia mengerti apa maksud Long Chen. Karena dia mengikuti Long Chen, maka setiap lawan yang kuat hanya ada di sana untuk dilampaui. Sementara dia diguncang oleh kekuatan Yue Kianshan sekarang, dia segera kembali ke keadaan tenang dan percaya diri. Zhao Wu Ji juga berhasil. Sui Guan Zi juga. Oh, Zhong Wu Yan menolak untuk tertinggal. Mereka benar-benar layak menjadi empat jenius surgawi. Beberapa murid tidak bisa tidak memuji mereka, karena mereka dipenuhi dengan penyembahan. Murid biasa bahkan belum maju 3.000 mil ke wilayah putih, tetapi para jenius surgawi telah menyerbu ke wilayah biru. Itu adalah pertunjukan kekuatan mereka. Long Chen, bagaimana kalau kamu pergi juga? Aku bisa memimpin yang lain, kata Tang Wan Er. Dia tahu bahwa jika Long Chen akan menyerang ke depan juga, dia pasti tidak akan kurang dibandingkan dengan mereka. Hanya saja dia menjaga yang lain. Apa gunanya bersaing dengan sekelompok anak? Mari kita lanjutkan perlahan. Aku sudah lama melampaui usia ingin pamer seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika kamu mengatakannya seperti itu, kamu akan tampak seperti fosil tua di atas sana, kata Tang Wan Er sambil tertawa. Gadis bodoh? Mereka bisa mendengar semua yang terjadi di sini. Apakah Anda tidak melihat formasi di sekitar mereka? Itu untuk mengamati kita, Long Chen memperingatkan. Tidak mungkin apapun yang terjadi di sini bisa lepas dari mata mereka. Tapi itu sudah terlambat. Long Chen melihat bahwa ekspresi kepala keluarga menjadi jelek. Ekspresi wakil sekte menjadi agak aneh juga, sementara Sui Wuhan memiliki ekspresi antara tawa dan air mata. Tang Wan Er menjulurkan lidahnya dan dengan gugup bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa. Mengatakan bahwa saya seperti fosil tua itu memuji mereka. Mereka harus merasa senang, bukan tersinggung. Saya yakin tokoh-tokoh besar seperti mereka sangat murah hati, atau mereka akan menyanyiakan tahun-tahun mereka. Ayo lanjutkan. Long Chen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, wakil sekte setidaknya tampak sedikit lebih muda dari kepala keluarga. Tidak apa-apa selama mereka tidak menyinggung perasaannya. Bab 710 banding 710. Kepala biara Sui, murid-murid Anda benar-benar sopan. Anda benar-benar membesarkan mereka dengan baik. Zou Tianyi berbalik untuk melihat Sui Wuhan. Dengan formasi di sini, semua yang terjadi di Laut Suantian disiarkan di depan mereka. Mereka bisa dengan jelas melihat dan mendengar semuanya. Dengan cara ini mereka dapat membaca dengan jelas potensi sejati setiap murid. Jadi kata-kata Tang Wan R didengar oleh mereka semua, dan banyak dari mereka merasa tidak senang. Kebanyakan dari orang-orang ini sudah sangat tua. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa. Ketika menjadi tua, empat orang di depan mengambil hadiah. Bahkan wakil ketua sekte hanya tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Sebenarnya, mereka bisa mengorbankan sebagian umur panjang mereka untuk membuat diri mereka tampak lebih mudah. Tapi tidak satupun dari mereka mau. Adapun wakil master sekte, dia bisa membuat dirinya tampak lebih mudah hanya dengan mengedarkan energinya. Tetapi dia tidak melakukannya karena itu akan membuatnya tampak seperti dia tidak memiliki pengalaman, seolah-olah dia hanyalah seorang junior. Wakil master sekte adalah ahli penempaan yayasan. Dia berhasil sehingga dia tampak berusia lima puluhan. Jika bukan karena rambut putihnya, orang lain mungkin berpikir dia baru berusia empat puluhan. Jadi meskipun mereka semua sudah tua, mereka belum mencapai tingkat seperti fosil. Satu-satunya yang bisa menerima gelar gemilang itu adalah empat kepala keluarga. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi itu. Karena itulah keempat kepala keluarga yang tersinggung. Sui Yun Chong tidak bisa berkata apa-apa karena murid ini secara teknis berada di pihaknya, sementara kepala keluarga Wang dan Ku tidak mengatakan apa-apa, karena bertengkar dengan junior berarti kehilangan status. Namun, Zhou Tianyi tidak akan melepaskan kesempatan untuk menargetkan keluarga Sui, jadi dia segera mempersulit mereka, mengatakan bahwa Long Chen tidak memiliki asuhan, yang menyindir bahwa keluarga Sui tidak membesarkannya dengan benar. Sui Yun Chong terjebak dalam posisi yang sulit. Meskipun dia tidak puas dengan Sui Wu Hen, ini tidak menargetkannya, tetapi seluruh keluarga Sui. Dia memutuskan untuk membuka mulutnya dan berkata, orang tua harus bertingkah seperti senior. Jika seorang senior bertengkar dengan seorang anak karena salah bicara, itu tidak layak untuk usia mereka. Petik 2 Kata-katanya bahkan lebih kejam, langsung mengatakan bahwa Zhou Tianyi bertingkah seperti anak kecil. Ekspresi Zhou Tianyi tenggelam, tamparan ini terlalu berlebihan, dan dia jelas hanya memutar balikkan kata-kata. Tiba-tiba, wakil ketua sekte menyela, semua orang di sini sudah tua. Jangan berdebat tentang pertanyaan tidak masuk akal seperti itu. Dunia terus berubah dan zaman terus berkembang. Orang menjadi tua, ini adalah hukum segala sesuatu. Siklus tau surgawi adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dunia ini akan selalu menjadi dunia anak muda. Jangan gunakan standar kita untuk diri kita sendiri untuk menilai dunia anak muda. Satu-satunya hal yang harus kita berikan kepada murid-murid kita adalah lingkungan, untuk membuatnya senyaman mungkin bagi mereka. Mengenai bagaimana mereka memilih untuk tumbuh, kami tidak perlu ikut campur. Menurut pengalaman saya, jika kita mencoba membesarkan mereka menjadi murid ideal kita, maka pencapaian mereka tidak akan pernah melampaui kita. Seorang master kondensasi darah hanya akan dapat meningkatkan murid kondensasi darah. Tidak mungkin untuk mengangkat seorang raja. Jadi memberi anak muda ruang dan memberi mereka ruang untuk membuat keputusan sendiri adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk tumbuh ke puncak. Omong kosong yang dilakukan keempat keluargamu saat kamu bosan adalah sesuatu yang tidak bisa aku tangani. Tapi jangan biarkan omong kosong itu mempengaruhi perkembangan suantian dao sekte kita, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Saya selalu dapat melaporkan kepada kepala sekte bahwa keluarga tertentu harus dihapuskan. Kita semua telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin kita mencapai titik di mana Anda mati atau saya mati. Kamu bisa bertarung di antara kamu sendiri, tapi jangan pergi terlalu jauh. Petik 2. Hati semua orang bergetar. Wakil ketua sekte jarang berbicara, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakan begitu banyak. Selain itu, itu adalah peringatan yang sangat parah. Itu sangat jarang. Kami mengerti. Keempat kepala keluarga itu buru-buru membungkuk. Wakil ketua sekte mengangguk. Kali ini, sekte cabang kami telah melahirkan empat jenius surgawi, dan bahkan orang yang tak terduga seperti Long Chen telah bergabung. Ini adalah periode sekte cabang kami yang paling berkembang dalam beberapa milenium terakhir. Mungkin sekte cabang kami akhirnya bisa bersinar selama jalur abadi, meningkatkan prestise sekte suantian dao kami. Bahkan master sekte memandang jalur abadi sebagai sangat penting. Jadi ini saya peringatkan Anda untuk tidak berlebihan. Akan lebih baik bagi kita untuk tidak ikut campur tangan dalam pergumulan antar anak. Jika Anda benar-benar merasa tidak bisa menahan diri, ikat tangan Anda ke kaki, atau jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Petik 2. Master Sekte Semua orang menjerit kaget. Master Sekte selalu menjadi eksistensi misterius. Bahkan empat kepala keluarga belum pernah melihat master sekte ini. Tak disangka master sekte akan memperhatikan persidangan kali ini. Mereka tahu wakil ketua sekte tidak berusaha menakut-nakuti mereka, master sekte harus dengan sengaja menyuruhnya untuk mengatakan ini. Jika seseorang berani menimbulkan masalah sekarang, mereka benar-benar akan meminta untuk mati. Tidak perlu mendorong pergulatan di antara anak-anak muda, tapi juga tidak perlu dengan sengaja menyelesaikannya. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri, jadi biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka, kata wakil ketua sekte. Dimengerti, semua orang buru-buru menjawab. Mereka semua mengerti bahwa baginya untuk memberikan peringatan yang begitu serius, masalah ini mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi kenapa? Apakah master sekte mengawasi secara pribadi? Selama pertukaran kata ini, Longchen telah memimpin semua orang dari supermonasteri ke-36 ke Laut Suantian. Meskipun mereka tidak melakukan perjalanan dengan cepat, kecepatan mereka tetap konstan. Mereka tidak pernah istirahat, jadi mereka terus maju dengan cepat. Mereka tiba tepat sebelum zona biru hanya dalam dua jam. Tekanannya bahkan lebih besar di sini, dan beberapa murid biasa menjadi pucat, hampir tidak mampu menahannya. Tapi ekspresi para prajurit Dragon Blood tidak berubah. Tekanan ini tidak bisa dihitung sebagai apapun. Mereka telah bertahan jauh lebih buruk selama kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Namun, murid lain dari supermonasteri tidak mampu menahannya. Mereka hanyalah murid biasa. Dan awalnya, mereka seharusnya tidak bisa maju sejauh ini dengan cepat. Itu hanya karena Longchen berada di paling depan. Sebagian dari tekanan itu diblokir olehnya, dan kemudian di belakangnya adalah para prajurit Dragon Blood yang memblokir bagian lain dari tekanan tersebut. Itulah satu-satunya alasan mengapa mereka berhasil mencapai titik ini. Saat ini, murid siantian biasa masih berada di dekat tepi laut suantian dan perlahan maju. Itu karena ahli setiap supermonaster sudah lama bergegas pergi, menggunakan kecepatan terbesar mereka untuk mencapai batas mereka. Siapa yang akan membuang waktu mereka untuk membantu orang lain? Satu-satunya biara super yang berkembang sebagai sebuah kelompok adalah biara super ke-36. Itu membuat beberapa orang terperangah, tetapi itu juga membuat mereka merasa kagum pada Longchen. Berita bahwa Longchen dan Zhao Huji telah bertukar pukulan tanpa kedua belah pihak mengambil keuntungan telah menyebar. Semua orang di sekte suantian dao tahu nama Longchen sekarang. Banyak orang berpikir bahwa bahkan jika dia tidak berada pada level yang sama dengan 4 jenius surgawi, dia setidaknya harus memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Itu sudah sangat luar biasa. Yang terpenting, Longchen bahkan bukan seorang celestial. Sekarang melihat Longchen benar-benar menjaga orang lain sementara para ahli supermarket lainnya bergegas pergi sendiri, itu sangat mengharukan. Pada saat yang sama, banyak orang merasa iri pada ke-36 murid supermonaster itu. Kakak magang senior Longchen, kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Anda harus terus maju dengan yang lain. Jangan repot-repot dengan kami, kata salah satu murid biasa. Longchen kembali menatap orang itu. Jangan terlalu pesimis. Ini bukan batasanmu. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, Anda harus memaksakan diri untuk mencapai titik puncak. Manfaat di sini melampaui imajinasi Anda, dan jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Anda semua adalah orang yang pernah mabuk dan makan di meja yang sama dengan saya, jadi jangan mempermalukan saya. Tetap diam dan ikuti dengan ama. Petik 2. Orang-orang ini sangat tersentuh. Longchen tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, tetapi untuk menjaga mereka, dia benar-benar telah melepaskan kesempatannya untuk bersaing dengan para jenius surgawi. Longchen adalah orang pertama yang memasuki zona biru. Begitu dia masuk, dia merasakan kekuatan pasang naik 10 kali lipat. Mengikutinya, prajurit Dragonblood lainnya juga masuk. Tubuh mereka gemetar, tetapi mereka cepat beradaptasi. Itu mengejutkan ahli keempat keluarga. Saat ini, satu-satunya yang berhasil memasuki zona biru adalah Celestials. Belum ada murid biasa yang masuk. Bahkan Celestials akan merasakan sedikit tekanan. Tapi para prajurit Dragonblood beradaptasi dengan sangat cepat. Kepala biara Sui, kamu benar-benar menyembunyikan pedangmu dengan baik. Oh, Wakil Master Sekte tiba-tiba berbalik untuk melihat Sui Wuhan. Sedikit keterkejutannya menjadi tidak percaya. Wakil Master Sekte terlalu tinggi memujiku. Sui Wuhan tersenyum. Dari senyum Sui Wuhan, Wakil Master Sekte sepertinya memahami sesuatu. Dia menganggup dan terus menonton. Yang lain bingung dengan ini. Apa arti dibalik percakapan aneh ini? Tetapi Wakil Ketua Sekte tidak mengatakan lebih banyak, dan Sui Wuhan bahkan tidak melihat mereka. Mereka hanya bisa memikirkan pertanyaan ini di dalam. Murid biasa ke-36 Supermonaster segera muntah darah saat memasuki zona biru. Mereka merasa seperti tubuh mereka terkoyak. Jangan takut. Setelah Anda menahan gelombang pertama ini, Anda akan dapat berkultivasi di sini. Petik 2. Longchen berhenti dan menyuruh para prajurit Dragonblood menyebar untuk membantu orang-orang ini memblokir tekanan. Tekanan ini datang dari tengah laut, jadi mereka bisa memblokir cukup banyak. Sebatang dupa berharga beberapa waktu kemudian, orang-orang ini akhirnya berhasil menanggungnya sendiri. Bagian tersulit tentang memasuki zona biru adalah menahan gelombang pertama. Segera setelah Anda masuk, kekuatannya berlipat ganda, dan jika Anda tidak mampu menahannya, Anda akan dikirim terbang. Jika Anda ceroboh, maka Anda akan mengikuti arus sampai ke pantai dan harus memulai dari awal. Meskipun orang-orang ini sekarang pucat dan agak terhuyung-huyung, mereka mampu menjaga diri mereka tetap stabil di tempat ini. Mereka tidak akan terlempar kembali. Tempat ini adalah batasmu saat ini. Berkultivasi di sini, saudaraku, ayo lanjutkan. Longchen melambaikan tangannya ke para prajurit Dragonblood dan bergegas ke depan. Terima kasih telah menonton!